Season 241, Memegang Tao Surgawi Sorak-sorai di alun-alun, yang bahkan lebih keras dari guntur, seperti suara jutaan burung gagak. Namun, pada saat ini, jutaan gagak itu semuanya terbunuh. Ye Qian merasa seperti ditampar. Dia berbalik untuk melihat Long Chen dan kemudian pada petir pil menakutkan yang berkumpul di langit. Mustahil. Ye Qian berteriak. Petir pil ini bukan miliknya, tapi milik Long Chen. Dia menolak untuk mempercayainya. Tampilan Long Chen sejak awal biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin petir pil ini menjadi miliknya? Kau tidak percaya. Lalu aku akan menjelaskannya. Petir pil anda sudah dihancurkan oleh petir lima warna saya. Kesengsaraan ini sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu tidak melihat bahwa mata kesusahan diarahkan kepadaku? Long Chen menunjuk ke tengah lima pusaran petir. Ada bentuk yang mirip dengan mata di sana. Lima jenis energi perlahan mengalir ke mata itu. Pedang petir tajam mengembun di sana, menunjuk ke Long Chen. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Orang-orang di visi pil surgawi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya pil doyen yang menatap petir kesusahan sepanjang waktu, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Jika kamu tidak menyingkir dengan cepat, aku tidak akan peduli jika petir membelahmu. Saya tidak terlalu peduli dengan hidup atau mati Anda, tetapi serahkan apa yang Anda pertaruhkan terlebih dahulu. Jika tidak, silakan tulis surat wasiat, kata Long Chen. Tiba-tiba, pedang kilat lima warna yang mengembun di mata kesusahan melesat ke arah Long Chen. Dunia bergemuruh saat pedang itu menjerit di udara. Meskipun jelas diarahkan ke Long Chen, semua orang merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka. Ledakan. Pedang petir menembus Long Chen dan tungkunya. Itu meledak, berubah menjadi aliran petir yang menyebar ke segala arah. Tepat saat pedang petir meledak, Ye Qian akhirnya terbang kembali. Namun, dia satu langkah terlalu lambat, dan kilat menyambarnya. Api berwarna darah menutupi tubuhnya, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya melindunginya. Dia dikirim terbang, wajahnya pucat. Darah keluar dari mulutnya. Ye Qian tidak peduli dengan cedera ini. Dia pucat karena kekalahannya. Petir pil adalah cara terbaik untuk menilai kualitas pil. Itu adalah metode yang paling adil, paling tidak memihak tanpa cara untuk menipu. Petir pilnya telah dihancurkan oleh petir pil Long Chen. Petir pilnya seperti sampah yang telah ditendang ke samping oleh petir pil Long Chen. Kepala divisi menangkap Ye Qian dan menepuk pundaknya, menyampaikan, jangan khawatir, Long Chen belum tentu bisa melewati kesengsaraan ini. Jika dia gagal, Anda akan menjadi pemenangnya. Petik 2 Kata-kata ini jelas menolak untuk menerima kekalahan. Jika pil Long Chen benar-benar dihancurkan oleh kesengsaraan pil, dia tidak akan bisa mengeluarkan pil, jadi dia akan dikalahkan. Tapi itu akan menjadi kemenangan mengejek untuk harga diri Ye Qian. Dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Ekspresinya sangat jelek. Bintang Moon and Star Ravening Furnace menyerap kekuatan petir, menyebabkan cahayanya tumbuh lebih kuat. Petir lain jatuh dari langit. Baut ini dua kali lipat kekuatan yang pertama, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Kesengsaraan yang mengerikan ini dipenuhi dengan keinginan pemusnahan. Bahkan ahli Netter Passage langkah ketiga akan terbunuh. Murid-murid ini tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Mengabaikan seni alkimia Long Chen, fakta bahwa dia berani membiarkan petir yang menakutkan ini menyerangnya secara langsung sudah cukup untuk mengguncang mereka secara mendalam. Kesengsaraan yang mengerikan ini, yang akan membunuh orang lain dalam satu gerakan, diabaikan oleh Long Chen seolah-olah dia bahkan tidak merasakannya. Petir terus tumbuh lebih kuat. Setiap serangan mengandung kekuatan pemusnahan yang merupakan bagian dari Tao Surgawi. Di depan kekuatan ini, kekuatan manusia terasa sangat kecil. Namun, tidak peduli seberapa kuat petir itu tumbuh, Long Chen terus tidak melakukan apa-apa. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Tungku pemurnian bulan dan bintang tumbuh semakin terang, sementara bintang-bintang berputar semakin cepat. Akhirnya, rasanya seperti ada sesuatu yang terbangun di dalam tungku pil. Aura tak terbatas perlahan naik. Aura ini. Apa yang sedang terjadi? Tanya salah satu sesepuh divisi pil surgawi. Ini benar-benar menggulingkan pemahaman mereka tentang alkimia. Untuk aura pil hanya muncul sekarang, bukankah itu berarti itu hanya mengembun pada saat ini? Tetapi untuk petir pil yang akan datang, itu seharusnya sudah terbentuk sejak awal kesengsaraan. Semua orang memandang pil doyen. Dengan begitu banyak tatapan padanya, dia akhirnya berkata, ini adalah cara lain untuk memperbaiki pil ini. Bagian terpenting dari pil roh penggabungan 100 Dao adalah aspek penggabungan. Divisi pil surgawi memiliki 17 cara untuk memperbaikinya, tetapi ada satu yang tidak pernah berhasil, sehingga dibuang dan dilupakan. Itulah mengapa Anda hanya tahu 16 cara. Saya secara kebetulan melihat teknik ke-17 di pavilion kitab suci tersembunyi di gudang yang ditinggalkan. Saat itu, saya merasa bahwa prinsip dibaliknya terlalu konyol untuk bisa dilaksanakan. Tampaknya itu adalah ocehan gila dari beberapa senior yang telah menikmati fantasi. Itu tidak dapat digunakan dalam kenyataan, tetapi hari ini, mata saya telah terbuka untuk dunia. Metode apa ini? Tanya kepala divisi. Tulisan suci menyatakan bahwa teknik kami saat ini untuk menyempurnakan pil roh penggabungan 100 Dao semuanya bergantung pada keberuntungan. Untuk menyerap energi tau surgawi untuk menyingkat spiritualitas pil tidak tergantung pada alkemis, tetapi pada suasana hati surga. Kita tidak dapat menyerap lebih banyak energi daripada yang surga berikan kepada kita. Akibatnya, sementara kualitas akhir pil dipengaruhi oleh keterampilan sang alkemis, itu juga tergantung pada suasana hati surga. Pil kelas atas yang disempurnakan Kian R sebenarnya tidak buruk, tetapi sebagian besar dari itu adalah keberuntungan. Siapa yang bisa mengatakan kapan surga akan bersedia memberikan lebih banyak energi atau lebih sedikit? Jika mereka beruntung, pilnya akan bagus. Jika mereka tidak beruntung, kualitas pilnya akan lebih rendah. Petik 2 Tapi bagaimana dengan pil yang Long Chen sempurnakan? Metode Long Chen adalah yang disebutkan dalam kitab suci itu. Itu adalah mengandalkan kekuatan seseorang daripada keberuntungan. Dia menggenggam setiap bagian dari tau surgawi sendiri dan menggabungkannya ke dalam pil, kata pil doyen. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengendalikan tau surgawi. Bahkan bukan dewa. Meskipun ada yang seperti pulau takdir surgawi yang mampu membaca aliran takdir yang fana, sekte-sekte itu hanya bisa secara samar-samar memahami beberapa hal dari masa depan dan menghitung kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu. Itu bukan tau surgawi yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa benar-benar membaca tau surgawi. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang pernah berhasil sepenuhnya memahami tau surgawi. Ini adalah pertanyaan yang mungkin hanya Long Chen yang tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah bahwa 100 tau yang dia kumpulkan ke dalam pilnya hilang satu. Dia menggabungkan 99 dao, meninggalkan yang terakhir menjadi dao of annihilation dalam kilat pil ini, kata pil doyen. Penjelasan itu adalah sesuatu yang akan dicemol jika dikatakan oleh orang lain. Tapi dia adalah pil doyen, nomor satu sebenarnya dari divisi pil surgawi. Bagaimana dao of annihilation bisa digabungkan menjadi pil obat? Dao of annihilation dalam pil petir digunakan untuk menghancurkan pil obat. Bukankah itu bertentangan? Lebih jauh lagi, jika itu masalahnya, siapa yang akan menghonsumsi pil seperti itu? Bukankah itu akan menjadi racun? Ada banyak cara untuk bunuh diri, jadi tidak perlu dibuat rumit, kan? Mungkin pil doyen mengerti, tapi sepertinya dia tidak berminat untuk menjelaskannya lebih jauh. Dia fokus pada Long Chen, jelas tidak ingin diganggu. Semua orang terdiam sekali lagi, hanya menyaksikan satu demi satu pedang petir raksasa jatuh ke Long Chen. Aura pil di dalam moon dan star refining furnace terus tumbuh lebih kuat. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi kepala divisi berubah. Tanda di batu bata alun-alun mulai redup. Itu berarti bahwa petir menghabiskan energi mereka. Tidak perlu khawatir, kata pil doyen sebelum kepala divisi bisa memberi perintah. Tutup moon dan star refining furnace perlahan terbuka. Fluktuasi aneh datang dari dalam. Para ahli yang hadir merasakan aura mereka sendiri dalam fluktuasi itu. Apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat itu, pil seukuran kepalan tangan terbang ke langit. Langit bergemuruh. Lima pusaran petir bergabung menjadi pusaran tertinggi. Setelah itu, badai panah petir menghujani pil itu. Bab 2402 banding 2402. Apa itu? Bagaimana bisa begitu besar? Ketika mereka melihat pil itu, semua orang terkejut. Itu bahkan sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Bahkan pil raksasa hanya seukuran kepalan tangan bayi, jadi ukurannya pasti tidak ada. Selanjutnya, pil itu berwarna hitam dan tertutup urat tebal. Penampilannya jelas bukan pil roh penggabungan 100 dao. Panah petir menghujani dari kesengsaraan di pil. Longchen sebenarnya tidak bergerak untuk menghentikan mereka, hanya membiarkan mereka menyerang pil itu. Yang mengejutkan, tanda urat pada pil itu benar-benar menyala dan menghalangi kesengsaraan. Petir pecah saat bersentuhan dengannya. Apakah itu benar-benar pil obat? Orang-orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Bola hitam itu sepertinya memiliki aura pil obat, tapi mereka tidak merasakan fluktuasi dari pil roh. Itu hanya bola hitam yang tergantung di udara tanpa bergerak saat disambar petir. Longchen berdiri di sampingnya. Dia juga tidak bereaksi terhadap panah petir. Sejak kesengsaraan terakhirnya ketika Soverein Moli menikamnya dengan pedangnya, dia menemukan bahwa organ-organ internalnya yang telah dihancurkan menjadi lebih kuat setelah pulih. Petir tidak lagi mampu menyerang mereka. Bahkan Longchen tidak tahu apakah ini adalah hadiah yang diberikan Soverein Moli kepadanya. Tingkat kesengsaraan ini bukan apa-apa bagi Longchen. Adapun Lei Long, ia bahkan tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsi tingkat petir ini. Itu juga menjadi pilih-pilih, dan kilat yang tidak cukup kuat tidak lagi layak dikonsumsi. Melihat dia berdiri dengan acuh tak acuh dalam menghadapi serangan kilat ini, salah satu wanita muda keluarga Dewa tiba-tiba berkata, Kamu tahu, Longchen sebenarnya tidak sebenci itu. Dia cukup tampan. Begitu dia mengatakan ini, murid laki-laki di sekitarnya memelototinya, menyebabkan dia menutup mulutnya. Namun, meskipun mereka tidak menyukai Longchen, mereka harus mengakui bahwa Longchen saat ini benar-benar menarik. Tatapan semua orang tertarik padanya, tetapi dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan itu. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa ekspresinya juga tidak berubah ketika mereka mengejeknya. Dia tidak tampak senang atau terpesona sama sekali. Itu sangat kontras dengan bagaimana penampilan Ye Qian setelah menyempurnakan pil roh penggabungan 100 Dao. Satu bertindak seolah-olah dia tak tertandingi di dunia, sementara yang lain diam. Menurut alasannya, ini adalah saat terbaik bagi Longchen untuk mengejek orang-orang yang telah mengejeknya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Murid-murid dari divisi pil surgawi itu merasa seperti mereka diam-diam ditampar oleh penghinaannya. Kesengsaraan terus bertambah kuat, sampai suara renyah mulai keluar dari pil. Pilnya akan pecah. Retakan muncul di pil. Semua orang memandang Longchen, hanya untuk melihatnya menonton dengan acuh tak acuh. Akhirnya, kilat menjadi sangat kuat sehingga pil itu tidak dapat menahannya. Potongannya mulai berjatuhan. Apa? Ketika potongan-potongan hitam itu jatuh satu per satu, orang-orang menemukan bahwa di dalamnya ada pil merah yang telah ditutupi oleh cangkang hitam. Cangkang hitam adalah kerudung pil. Jika kerudung pil sudah sangat kuat, lalu seberapa kuat pil yang sebenarnya? Petik 2. Kerudung pil tidak jarang. Banyak orang akan memperbaiki kerudung pil untuk melindungi pil. Itu untuk menjaga energi obat di dalam pil dan memastikannya tidak bocor keluar. Kerudung pil biasanya sangat lemah, tetapi kerudung pil Longchen cukup kuat untuk memblokir petir yang menakutkan ini. Ketika pil merah muncul, kesengsaraan semakin kuat sekali lagi. Sebuah dupa senilai waktu kemudian, itu juga mulai retak. Apa? Ini juga kerudung pil. Petik 2. Yang mengejutkan, ketika bagian luarnya yang berwarna merah hancur, itu mengungkapkan pil ungu di dalamnya. Lapisan merah juga merupakan kerudung pil. Dua lapis kerudung pil. Bagaimana dia melakukannya? Salah satu sesepuh divisi pil surgawi berteriak kaget. Cukup sulit untuk memperbaiki selubung pil tunggal saat memperbaiki pil, jadi konsep pemurnian 2 sangat sulit sehingga hanya ada dalam teori. Tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu dalam kenyataan. Pada titik selubung pil disempurnakan, pil itu pada dasarnya sudah selesai. Tidak perlu mengambil risiko menghancurkan seluruh pil hanya untuk membuat lapisan kedua. Petir semakin kuat lagi, mengamuk seolah-olah harus menghancurkan pil ini. Pil ungu tiba-tiba meledak menjadi bubuk, membuat semua orang melompat. Salah satu murid tiba-tiba tertawa. Hahaha, itu gagal. Saat dia tertawa, dia menyadari semua orang sedang menatapnya seperti mereka ingin menamparnya. Bahkan musuh tidak akan menertawakan alkemis lain karena pil gagal dalam kesengsaraan. Tampilan seperti ini benar-benar memalukan. Itu bukan kegagalan. Lapisan ungu itu juga merupakan selubung pil. Pil macam apa yang dimurnikan Longchen? Petik 2 Sebuah pil seukuran kepalan tangan bayi muncul di dalam debu ungu. Itu seperti batu giyok, bersinar seperti bulan. Alun-alun diterangi oleh cahaya sucinya, membuat orang-orang merasa seperti sedang melamun. Cantiknya, beberapa murid perempuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas heran. Petir pil lima warna di langit tiba-tiba mengembun. Itu berubah menjadi satu pedang lima warna raksasa seukuran gunung. Itu telah memadatkan kekuatan penuh kesengsaraan. Kemudian bersiul ke arah pil dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Ledakan Sebuah tangan terulur dan menangkap pedang petir, menghancurkannya. Itu berubah menjadi rune petir yang memenuhi alun-alun. Pil putih murni terbenam di dalam lautan rune petir. Tiba-tiba, rune menyala di atasnya. Kelopak bunga mulai mekar di bawahnya. Kelopak mulai menyerap petir, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Setiap kelopak mewakili dao. Melihat dari dekat, ada 99 kelopak. Mereka mendukung pil seperti bintang di sekitar bulan. Semua orang tegang leher mereka hanya untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Petir memudar, meninggalkan bunga suci itu. Di tengah bunga itu ada mutiara putih bersih. Pemandangan ini sangat membekas di benak setiap orang yang melihatnya. Itu adalah pemandangan yang akan mereka ingat selama sisa hidup mereka. Ye Kian Pucat Melihat bunga itu, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Rasanya seperti dia telah kehilangan jiwanya. Dia telah kalah, dan sangat menyedihkan pada saat itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kalah dari seseorang dari generasi yang sama. Selain itu, perbedaannya sangat besar. Semua orang terdiam. Murid divisi Pil Surgawi tidak berani mengatakan sepatah katapun. Sekarang ada jejak penghormatan di mata mereka ketika mereka melihat longchen. Pil daunnya telah mencapai ketinggian yang bahkan tidak bisa mereka harapkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Ketika mereka mengingat kembali ejekan mereka, mereka menyadari betapa bodoh dan kekanak-kanakan mereka dulu. Mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun karena wajah mereka terlalu sakit. Meskipun banyak orang mempertanyakan apakah ini benar-benar pil roh penggabungan seratus daun, mereka takut menamparkan wajah mereka sendiri lebih jauh. Longchen melambaikan tangannya. Kelopak di sekitar pil memudar, dan itu melayang ke longchen. Ketika itu mendarat di tangannya, cahaya yang memenuhi dunia menghilang. Melihat lebih dekat, orang dapat melihat riak di dalam pil yang tampaknya memanifestasikan semacam persona daun. Seolah-olah pil itu berisi dunianya sendiri. Menakjubkan. Saya tidak berharap dapat secara pribadi menyaksikan kelahiran pil kesengsaraan kelas atas peringkat bumi. Akhirnya, pil doyen berdiri dan bertepuk tangan. Senior memujiku. Pil roh penggabungan seratus daun ini tidak dapat dikatakan telah mencapai peringkat bumi karena rohnya belum terbangun, kata longchen. Membangkitkan semangat seharusnya tidak lebih dari mengangkat tangan untukmu. Kamu terlalu rendah hati, pil doyen tersenyum. Longchen membalas senyumnya. Tidak melanjutkan topik itu, dia dengan ragu bertanya, Senior, saya juga malu mengatakan ini secara langsung, tetapi saya ingin tahu apakah Anda dapat mengambil inisiatif sedikit. Aku agak sibuk, jadi aku harus segera pergi. Pil doyen menepuk dahinya. Hahaha, aku sudah kacau karena usia. Dia berbalik ke Ye Qian yang membeku. Jika Anda berani bertaruh, Anda harus rela kalah. Serahkan apa yang Anda pertaruhkan. Petik 2 Bab 2403 keberuntungan atau malapetaka ditentukan sendiri. Ye Qian tampak seperti kehilangan jiwanya. Dampak kekalahan ini sangat besar baginya. Sejak dia mempelajari alkimia, dia telah berkembang dengan lancar, mencapai puncaknya tanpa pernah menderita kekalahan yang menyedihkan. Dia memandang pil doyen dengan cemas dan perlahan mengeluarkan orb api surgawi. Pada saat ini, kepala divisi berkata, Tunggu sebentar. Kami belum menguji pil Longchen. Bagaimana kita tahu apakah itu benar-benar pil roh penggabungan 100 dao? Meskipun pilnya. Tutup mulutmu. Tidak perlu menguji pil. Ini kerugian Qian R. Pil doyen dengan dingin melirik kepala divisi sebelum kembali ke Ye Qian. Qian R, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ye Qian mengangguk. Dengan kepala terkulai, dia berjalan ke Longchen dan menyerahkan bola api surgawi. Kamu menang. Saya, Ye Qian, bukan orang yang mengingkari hutang saya. Di sini. Longchen tersenyum dan menerima orb api surgawi. Merasakan fluktuasi di dalamnya, dia tahu bahwa dia tidak bekerja untuk apa-apa. Terima kasih banyak. Di depan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, Longchen menyingkirkan bola api surgawi. Dia melemparkannya ke dalam ruang kekacauan utama. Huo Long mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga dan melahap bola itu. Longchen tidak pernah merasakan kegembiraan seperti itu darinya. Kompetisi sudah berakhir, jadi aku tidak akan mengganggu mu lagi. Pil senior Doyen, selamat tinggal. Longchen menangkupkan tinjunya ke Pil Doyen. Anda bisa pergi. Jika Anda punya waktu, datanglah mengunjungi divisi Pil surgawi. Pil Doyen mengangguk. Dia tersenyum, tampaknya sama sekali tidak senang dengan kemenangan Longchen atas Ye Qian. Longchen mengangguk dan mulai berjalan perlahan. Wan Qing memegang tangannya dan berjalan pergi bersamanya. Melihat mereka berjalan pergi, ekspresi para ahli divisi Pil surgawi sangat tidak sedap dipandang. Mereka merasakan kebencian seolah-olah dia tidak memberi mereka wajah apapun. Tetapi kemudian mereka berpikir bahwa jika dia kalah dan harus menggonggong seperti anjing, apakah mereka akan memberinya wajah? Penatua Long dan Wakil Penatua sedang menonton dari papan catur mereka. Penatua Long dengan penasaran bertanya, apakah mereka benar-benar akan membiarkan Longchen pergi begitu saja? Wakil Penatua tertawa. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Meskipun orb api surgawi sangat berharga, wajah divisi Pil surgawi lebih penting. Petik 2 Tapi Longchen tidak memberikan wajah apapun kepada divisi Pil surgawi. Lihat saja wajah kepala divisi. Warnanya ungu, kata Penatua Long. Kamu masih kurang pengalaman. Kepala divisi tidak masalah. Lihat saja Pil Doyen, kata Wakil Penatua. Melihat Longchen akan menghilang dari pandangan, Feng Fei bangkit dan bersiap untuk pergi juga. Kompetisi ini pasti layak untuk datang. Dia benar-benar kagum dengan keterampilan Longchen dalam alkimia. Hem, kenapa dia berhenti? Tanya salah satu pelayan Feng Fei. Feng Fei melihat ke belakang untuk melihat bahwa Longchen dan Wang Qing telah berhenti tiba-tiba sebelum menghilang dari pandangan. Longchen menghela nafas dan berbalik. Melihat Pil Doyen yang masih tersenyum tipis, dia berkata, Senior menang. Pil obat ini dapat ditinggalkan untuk semua orang sebagai pelajaran. Petik 2 Longchen mengirim Pil roh penggabungan 100 daun terbang menuju Ye Qian. Dia kemudian pergi dengan Wang Qing, langsung ke perbendaharaan. Begitu mereka hilang dari pandangan, Wang Qing mau tidak mau bertanya, mengapa kamu memberi mereka Pil yang begitu berharga? Anda jelas menang. Petik 2 Pil roh penggabungan 100 daun itu adalah Pil terkuat dan paling sempurna yang pernah dilihat Wang Qing, tetapi Longchen telah memberikannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sakit karena kehilangan itu. Longchen menghela nafas, Pil Doyen terlalu pintar. Jika seseorang menghalangi jalan kami atau membuat segalanya menjadi sulit saat kami pergi, saya bisa menyimpan Pil roh penggabungan 100 daun tanpa peduli. Tapi Pil Doyen membiarkan kami pergi tanpa masalah sama sekali. Saya bahkan berjalan perlahan sehingga seseorang akan menghentikan kami, tetapi sayangnya, tidak ada yang melakukannya. Setelah mengambil harta tak ternilai seperti bola api surgawi, jika saya tidak meninggalkan sesuatu juga, itu akan menjadi terlalu banyak. Meskipun saya tidak perlu memberikan wajah kepada orang lain di dalam divisi Pil surgawi, Pil Doyen adalah seseorang yang saya hormati. Petik 2 Longchen sebenarnya kecewa, tetapi tidak ada jalan lain. Pil Doyen telah cerdas, dan setelah mendapatkan orb api surgawi, harta yang benar-benar tak ternilai, dia tidak bisa tidak memberikan sesuatu kembali tanpa menyinggung Pil Doyen. Lagipula, Pil Doyen saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar bisa dikagumi Longchen dalam hal alkimia. Dia telah memberikan hidupnya untuk alkimia. Orang seperti itu adalah seorang alkemis sejati. Meskipun dia merasa bahwa Pil Doyen telah melihat melalui aspek ini dan sengaja mengaturnya dengan cara ini, Longchen harus menerimanya. Pada akhirnya, dia dipaksa meninggalkan Pilnya. Akibatnya, ini menjadi perdagangan. Semua orang di divisi Pil surgawi, termasuk Yekian, akhirnya menyelamatkan beberapa muka. Rencana awal Longchen adalah memberikan tamparan keras kepada divisi Pil surgawi tanpa memberikan wajah apapun karena betapa menjengkelkannya Yekian. Tetapi pada akhirnya, Yekian tidak benar-benar menyentuh garis bawah Longchen, dan dia adalah anak yang dimanjakan sehingga Longchen tidak bisa diganggu untuk berdalih. Jadi dia meninggalkan Pil roh penggabungan seratus dao bersamanya. Terlepas dari betapa dia sangat dimanjakan, Longchen juga melihat bahwa dia benar-benar berbakat. Divisi Pil surgawi akan mengandalkannya di masa depan. Pil Doyen juga fokus pada pertumbuhannya. Kakak Longchen, aku tidak pernah tahu Pil dao-mu begitu luar biasa. Saya sebenarnya tidak khawatir apa-apa. Wan King memandang Longchen dengan ekspresi yang agak salah. Gadis bodoh, bukankah aku sudah memberitahumu? Kakakmu Longchen adalah reinkarnasi terkuat dari prajurit langit berbintang. Saya tidak akan pernah kalah, kata Longchen. Ayo kita pilih beberapa bahan obat. Hei hei, aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi kaya. Melihat ekspresinya itu, Wan King tertawa. Mereka berdua melangkah ke formasi transportasi dan menghilang. Ye Kian tercengang. Dia secara naluriah menangkap Pil roh penggabungan seratus dao. Pada saat itu, energi besar mengguncang jiwanya, hampir membuatnya menangis. Hanya menyentuh Pil ini sudah cukup baginya untuk merasakan energi yang besar dan agung yang dia rasa akan meledak. Dia, dia sebenarnya. Ye Kian hanya menatap. Longchen telah memberinya Pil ini. Pikirannya kacau. Tindakan ini juga membuat semua orang tercengang. Hanya Pil Doyen yang tersenyum seolah dia mengharapkannya. Apakah ini benar-benar Pil roh penggabungan seratus dao? Itu terlihat berbeda dari ketika saya memperbaikinya. Petik 2. Energi di dalamnya gila. Jika seseorang mengkonsumsinya, bukankah mereka akan meledak? Mungkinkah kita ditipu? Ini pada dasarnya adalah Pil racun. Petik 2. Berbagai sesepuh mulai memeriksa dan mendiskusikan Pil ini, menyebabkan Pil Doyen berkata, siapa yang memberitahumu bahwa Pil ini harus dikonsumsi? Orang-orang itu segera menutup mulut mereka dan menatap Pil Doyen. Murid-murid lain juga memandangnya dengan penuh harap, mengharapkan penjelasan. Bahkan non-alkemis penasaran dengan Pil ini. Feng Fei juga duduk sekali lagi, mencari penjelasan. Melihat semua orang, Pil Doyen dengan sungguh-sungguh berkata, baiklah, kalau begitu saya akan memberikan ceramah tentang bagaimana Long Chen telah menyempurnakan Pil Roh Penggabungan 100 Dao ini. Murid dari divisi Pil Surgawi, Dengarkan baik-baik. Biaya kuliah untuk kuliah ini benar-benar tinggi. Itu benar-benar harga yang tinggi. Untuk menukar bola api surgawi yang tak ternilai dengan Pil Roh Penggabungan 100 Dao adalah kerugian besar. Ye Kian tersipu, tapi tidak ada lubang baginya untuk bersembunyi. Kian R., Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bola api surgawi ini diberikan kepada Anda oleh divisi Pil Surgawi, jadi Anda kehilangan barang Anda sendiri. Sebagai gantinya, Anda telah memberikan pelajaran kepada semua orang di sini. Meskipun mahal, selama semua orang bisa memahami pelajaran ini, itu tidak rugi. Mungkin kita bahkan diuntungkan. Keberuntungan atau bencana ditentukan sendiri. Apakah sesuatu itu berkah atau bencana ditentukan oleh hasil akhir, bukan menang atau kalah sementara. Kata-kata Pil Doyen membuat Ye Kian merasa lebih baik tentang kehilangannya. Dia sangat berterima kasih padanya. Tatapan Pil Doyen menyapu semua murid divisi Pil Surgawi. Dia akhirnya berkata, Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi kompetisi ini sebenarnya dibuat oleh saya sendiri. Apa? Semua orang yang hadir terkejut, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Ye Kian menatapnya dengan tidak percaya. Bab 2404 Pil Sovereins Divine Radiance Kompetisi ini adalah hasil dari arahan Pil Doyen, namun tidak ada yang tahu sebelumnya. Bahkan Ye Kian bingung. Jelas dialah yang menantang Long Chen. Tidak ada yang menyuruhnya melakukannya. Pil Doyen tersenyum. Tidak perlu heran. Saya mengatur agar Kian R pergi ke perbendaharaan. Petik 2 Tapi, kepala divisi mulai. Ini sangat sederhana. Saya tahu karakter Kian R dan Long Chen. Selama mereka bertemu satu sama lain, hal-hal secara alami akan berkembang ke hasil ini. Petik 2 Tiba-tiba, senyum Pil Doyen menghilang, dan digantikan dengan embun beku. Ketika saya keluar dari pengasingan kali ini, saya melihat bahwa divisi Pil Surgawi dipenuhi dengan arogansi dan temperamen panas. Tidak ada satu orang pun yang memiliki karakter alkemis sejati. Saya mengatakan bahwa untuk memperbaiki Pil adalah untuk memperbaiki hati. Dengan membuka hati, adalah mungkin untuk berjalan lebih jauh di Pil Dao. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda benar-benar seorang alkemis sejati dalam kondisi Anda saat ini? Mengjilat dan berbicara manis di antara kalian, sambil bertingkah tinggi dan perkasa kepada orang lain. Apakah itu mampu memperbaiki diri? Apakah itu cukup untuk memungkinkan alkimia Anda berkembang? Jika itu masalahnya, saya tidak tahu Dewa Agung mana yang dapat menemukan pendekatan yang luar biasa seperti itu. Siapa yang menciptakan gaya kultifasi ajaib ini? Berdiri dan tunjukkan diri Anda sehingga mata kita bisa terbuka kepada dunia. Semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa Pil Doyen benar-benar marah. Namun, kemarahannya tidak meledak seperti beberapa orang. Kemarahannya tertahan, itulah sebabnya semua orang mulai merasa tidak nyaman. Biasanya, adalah mungkin untuk menilai seberapa marah seseorang dengan nada suaranya, tetapi mereka tidak dapat menilai Pil Doyen. Mereka tidak tahu betapa marahnya dia. Pil Doyen Senior, Itu salahku. Saya tahu di mana saya salah. Kepala divisi sebenarnya berlutut ke arah Pil Doyen di depan semua orang. Pil Doyen tidak memandangnya. Di mana kamu salah? Kurang disiplinku terhadap murid-muridku yang mengakibatkan atmosfer divisi Pil Surgawi. Saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab saya untuk ini. Bukan kurangnya disiplin Anda terhadap siswa Anda, tetapi kurangnya disiplin Anda terhadap diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa membimbing orang lain ketika hati Anda sendiri tersesat? Sebelum pergi ke pengasingan, Anda tidak seperti ini. Saya tidak berharap satu murid berbakat dalam bentuk yekian menyebabkan Anda berubah menjadi ini. Seluruh fokus Anda sekarang tertuju padanya. Apakah prestasinya prestasi Anda? Katakan padaku, sejak menerima dia sebagai murid, apakah kamu pernah serius memurnikan Pil? Tuntut Pil Doyen. Aku, kepala divisi menjadi berkeringat dingin. Sepertinya dia tidak pernah benar-benar memurnikan Pil sejak menerima yekian. Memurnikan Pil berarti memurnikan hati. Ketika Anda berhenti memurnikan hati Anda, hati Anda menjadi tidak terkendali seperti binatang buas. Pikirkan kembali Anda yang dulu dan Anda yang sekarang. Seberapa besar perubahan yang terjadi selama tahun-tahun ini? Pil Doyen menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Murid tahu kesalahannya. Mengasingkan diri. Temukan hatimu lagi. Posisi kepala divisi sementara akan diberikan kepada Jiang Fei, kata Pil Doyen. Hati semua orang bergetar. Pil Doyen sebenarnya telah memindahkan kepala divisi dari posisinya. Itu sangat besar. Biasanya, mengeluarkan seseorang dari pos itu membutuhkan pertimbangan dari keluarga dewa, tetapi Pil Doyen sebenarnya langsung membuat perintah. Para murid, serta para tetua senior, khawatir. Mereka belum pernah melihat Pil Doyen memberikan hukuman yang begitu berat. Selanjutnya, itu di depan seluruh divisi Pil Define. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada kepala divisi. Kepala divisi pucat tetapi diam-diam menerimanya. Dia tidak berani melawan. Pil Doyen adalah seseorang dengan otoritas tertinggi dalam keluarga surgawi. Bahkan pemimpin keluarga dewa pun harus menghormatinya. Pil senior Doyen, itu adalah kesalahanku. Jika ada hukuman, aku harus menanggungnya bersama tuanku. Pada saat ini, Ye Qian tiba-tiba berlutut juga. Kepala divisi tergerak dan hendak menyuruhnya mundur ketika Pil Doyen tertawa. Apakah ini hukuman? Ye Qian memandang Pil Doyen dengan bingung. Pil Doyen melanjutkan, hati tuanmu telah menyimpang dari Pil Dao. Dia perlu menemukan hatinya lagi untuk kembali ke dirinya yang dulu. Apa yang lebih penting, Pil Dao atau gelar kosong. Petik 2. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Murid mengerti, kata kepala divisi sebelum Ye Qian bisa menjawab. Pil Doyen mengangguk. Dia tertawa. Kamu bisa bangun sekarang. Selama Anda mengerti, biaya kuliah ini tidak buruk untuk apa-apa. Untuk menyerang demi ketenaran dan keuntungan pribadi adalah dasar dari keinginan manusia. Bahkan Dewa dan Iblis pun seperti itu, apalagi manusia fana seperti kita. Keinginan dapat dikendalikan, tetapi tidak dapat dilenyapkan. Sejauh mana Anda bersedia melepaskan keinginan Anda tergantung pada masing-masing individu. Itulah mengapa Anda harus menemukan hati lama Anda. Anda harus menenangkan diri. Jangan biarkan keinginan Anda mengendalikan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat fokus pada Pil Dao. Petik 2. Terima kasih banyak atas ajaran Anda. Murid mengerti, kata kepala divisi. Kamu seharusnya tidak berterima kasih padaku. Bukan aku yang mengajarimu, tawa Pil Doyen. Apakah kita harus berterima kasih kepada Long Chen? Tuntut kepala divisi dengan Ling Lung. Kami sudah membayarnya, jadi mengapa kami harus berterima kasih padanya? Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada murid Anda. Bola api surgawi adalah miliknya. Dia membayar harganya sendiri, tetapi semua orang mendapat untung, kata Doyen Pil. Yekian tersipu, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, semuanya dengarkan baik-baik. Pil ini luar biasa. Bahkan saya tidak bisa memperbaikinya, kata Pil Doyen, menyingkirkan senyumnya dan beralih ke Pil Roh Penggabungan 100 Dao. Apa? Bahkan Pil Doyen tidak dapat memperbaikinya. Petik 2. Semua orang terkejut. Pil Doyen adalah seseorang di atas alam meter passage, alkemis terkuat dalam keluarga surgawi. Mereka tidak percaya bahwa bahkan dia tidak dapat memperbaikinya. Tidak bisakah kamu memurnikan Pil Kelas atas peringkat surga? Tingkat bumi seharusnya tidak ada artinya bagimu, seru kepala divisi. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu kekuatan Pil Doyen. Pil Kelas tinggi diberi peringkat sesuai dengan berapa banyak cincin yang mereka miliki, sementara Pil Kelas atas dibagi menjadi surga, bumi, dan peringkat fana. Pada dasarnya semua Pil yang mengambang di pasar adalah peringkat fana. Pil peringkat bumi pada dasarnya tidak mungkin untuk dibeli, apalagi peringkat surga. Bahkan di antara divisi Pil Surgawi, hanya beberapa murid yang berhasil melihat Pil peringkat bumi. Sementara itu, hanya sebagian dari sesepuh yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Saya dapat memperbaiki Pil Kelas atas peringkat surga, tetapi saya tidak dapat memperbaiki Pil roh penggabungan 100 Dao ini. Itu karena Dao Longchen berbeda dari miliku dan berbeda dari semua orang di sini juga. Dia membiarkan imajinasinya merajalela dan menciptakan cara yang sama sekali baru untuk memperbaiki Pil ini. Kekalahan Kian R tidak bisa disalahkan padanya. Kian R, jangan membenciku juga. Anda telah tersesat dan membutuhkan seseorang untuk menjatuhkan Anda kembali, kata Pil Doyen. Murid mengerti, kata Ye Kian segera. Kebenciannya terhadap Longchen telah memudar. Jika itu adalah seseorang yang bahkan dikagumi oleh Pil Doyen, maka bersaing dengannya adalah murni mencari kematian. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Pil Doyen mengangguk. Mari kita bahas Pil roh penggabungan 100 Dao. Saat menyempurnakannya, Anda mengumpulkan energi Tao Surgawi. Itu sampai ke langit. Ketika Longchen memurnikan Pil ini, yang dia ambil adalah Dao semua orang. Apakah Anda ingat gelombang cahaya yang menyapu Anda? Pengingat ini membuat semua orang memikirkan cahaya yang tiba-tiba keluar dari tungku Longchen. Pada saat itu, rasanya seperti jiwa mereka sedang mengintip. Mungkinkah? Tanya Ye Kian. Ya, Dao setiap orang berbeda. Kegelapan, keserakahan, kemalasan, dan emosi lainnya adalah semacam Dao. Longchen mengumpulkan emosi negatif Anda untuk digabungkan menjadi 99 Tao dan pada akhirnya menambahkan Dao pemusnahan kesengsaraan surgawi untuk menciptakan 100 Tao, jelas Pil Doyen. Tapi itu juga tidak masuk akal. Bagaimana Dao of Annihilation bisa memasukkan Pil? Selanjutnya, jika Longchen mengumpulkan emosi negatif kita, lalu mengapa tidak ada emosi negatif di dalam Pil itu? Tanya satu orang. Pil Doyen menjawab, disitulah Longchen pintar. Dia menggunakan Dao of Annihilation untuk menekan emosi negatif itu, menyeimbangkannya dengan mereka untuk membentuk penggabungan yang sangat kontradiktif. Ini adalah bagian dari Tao surgawi dan juga bagian dari Tao manusia. Tao manusia tidak akan pernah sempurna, dan karena tidak sempurna, ada ruang untuk perubahan. Namun, bahkan saya tidak tahu apa inti dari Pil Roh penggabungan 100 Tao ini. Oleh karena itu, saya juga harus menjaga hati saya tetap rendah hati ketika datang ke Pil Dao. Selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari. Semua orang menganggup bersama dengan Pil Doyen. Mereka tidak menyangka seorang alkemis dari benua surga bela diri memiliki kemampuan seperti itu. Mata mereka benar-benar terbuka. Pil ini tidak untuk dikonsumsi. Ini digunakan untuk memahami Tao surgawi. Bagi Kian R., nilainya bahkan lebih besar dari bola api surgawi, kata Pil Doyen. Kepada Ye Kian, dia berkata, Bakatmu adalah yang terbaik dari semua orang yang pernah kulihat, tapi jalanmu terlalu mulus. Selalu ada seseorang yang menyapurin tangan keluar dari jalan Anda, sehingga Anda kurang peka. Menderita pukulan ini sekarang dapat dipulihkan, tetapi jika Anda terus menjadi lebih sombong, pukulan ini mungkin berakibat fatal bagi Anda. Itu sebabnya Anda tidak boleh membenci Long Chen. Tanpa dia, hidup Anda ini pada dasarnya akan lumpuh. Untuk membayar biaya sekolah dan belajar pelajaran adalah worth it. Anda juga tidak perlu merasa minder atau buruk. Long Chen pasti telah membayar biaya kuliah yang jauh lebih besar dengan darah. Itu sebabnya dia lebih kuat darimu. Petik 2. Murid mengerti, aku tidak membencinya. Saya sangat berterima kasih padanya. Ye Kian mengangguk. Bagus. Lalu semua orang bisa pergi sekarang. Jika Anda telah memperoleh beberapa wawasan, maka pergilah ke pengasingan untuk memikirkannya. Jika Anda tidak mendapatkan apa-apa, maka lakukan pekerjaan apapun yang harus Anda lakukan. Petik 2. Setelah semua orang pergi, Pil Doyen melihat ke arah tempat Long Chen pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku hampir salah menilai. Itu bukan sembilan siklus Pil Light, itu adalah divine radiance dari Pil Soverein. Tapi benua surga bela diri tidak pernah menghasilkan penguasa Pil Dao. Petik 2. Bab 2405 Soverein Sprout. Saya tidak berpikir bahwa keterampilan alkimia Long Chen begitu menakutkan, kata Penatua Long dengan kaget. Mereka telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Long Chen dan sadar bahwa dia tahu cara memperbaiki Pil. Tetapi mereka tidak tahu bahwa keahliannya dalam alkimia sangat tinggi. Long Chen adalah seorang seniman bela diri. Kultivasi bela diri dan Pil ganda pada dasarnya adalah jalan mati. Alkimia akan selalu fokus pada alkimia, dan semua teknik mereka akan difokuskan pada Pil Flame mereka. Mereka tidak akan belajar teknik lain. Namun, Long Chen juga memiliki kekuatan petir, serta sembilan bentuk Split the Heavens dan banyak keterampilan lainnya. Menurut alasannya, bahkan jika orang seperti itu pernah menjadi Grandmaster Alkimia, mereka masih akan lumpuh karena mempelajari kemampuan itu. Long Chen memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Dia tidak pernah memiliki gunung untuk diandalkan tetapi masih mampu mencapai level ini. Dia harus memiliki sesuatu yang dia andalkan. Banyak orang telah menjadi seraka akan rahasianya, yang mengakibatkan jalannya menjadi sangat berduri. Dia harus memiliki kekuatan hidup yang tangguh. Jika kita bisa menggunakannya dengan baik, dia akan sangat membantu keluarga panjang kita. Ao Tian dan yang lainnya akan kembali. Kita bisa memperkenalkan mereka dengan benar kalau begitu. Dengan Long Chen membantu Ao Tian, keluarga panjang kita mungkin bisa jauh melampaui yang lain. Tapi Long Chen tidak mudah dikendalikan, jadi kita harus memikirkan cara untuk membujuknya. Kami juga harus berhati-hati dengan keluarga Ye. Mereka telah mengawasi Long Chen. Kita tidak bisa membiarkan mereka membunuhnya. Keluarga Ye telah melihat melalui tujuan kami, jadi ini adalah momen paling berbahaya bagi Long Chen. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah menyiapkan segalanya. Hanya ada satu hal, Long Chen dan ras iblis asli, selidik Penatua Long. Wakil Penatua memikirkannya dan berkata, itu benar-benar masalah. Ras iblis asli adalah musuh seluruh dunia. Jika tertangkap, keluarga Ye akan memiliki alasan di atas untuk menargetkan Long Chen, sementara kita tidak berdaya. Namun, itu tidak sepenting yang lain. Awasi saja pergerakan keluarga Ye. Long Chen tidak akan mengekspos dirinya dengan mudah. Selain itu, Starfield Divine World akan segera terbuka. Perhatian keluarga Ye harus difokuskan di sana. Kami tidak dapat mengabaikan masalah ini, tetapi kami juga tidak dapat mengabaikannya. Kalau begitu aku mengerti, aku akan mengatur semuanya sekarang. Saya akan mempermudah Long Chen untuk mengungkapkan ketulusan kami. Penatua Long menganggup dan pergi. Dalam dua jam, 20 juta poin Long Chen dalam kemenangan dan 300 ribu poin aslinya habis. Dia sekarang memiliki 370 bahan obat tingkat 12 yang baru, serta persediaan lebih dari 20 jenis bahan surgawi yang berbeda. Terlepas dari jumlah kekayaan yang mengejutkan yaitu 20 juta poin, ia menemukan bahwa poin-poin ini hanyalah setetes di lautan perbendaharaan ini. Long Chen berharap dia bisa menjarah seluruh perbendaharaan ini. Awalnya, dia berencana membeli lebih banyak bahan tingkat 12, tetapi Wan King diam-diam menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki beberapa bahan. Pil Fali fokus untuk membesarkannya. Sejak Pil Ferry menjadi putri dewa, minatnya pada alkimia telah memudar, mengakibatkan Wan King menjadi pemimpin masa depan Pil Fali. Dia telah mulai menyempurnakan pil tingkat 12 sekarang, dan setelah datang ke keluarga dewa untuk bertukar pengetahuan, dia secara alami tidak bisa terlihat terlalu miskin. Dia telah membawa beberapa bahan berharga bersamanya. Wan King memberikan satu dari setiap bahan yang dia miliki kepada Long Chen. Setelah Long Chen menanamnya di dalam ruang kekacauan utama, dia akan memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Long Chen menghitungnya, dan menambahkan yang dia temukan sendiri, serta yang dikumpulkan oleh Zheng Wenlong, dia memiliki lebih dari 1.312 bahan obat tingkat. Dia mampu memperbaiki lebih dari 200 pil yang berbeda dengan bahan-bahan ini. Dia benar-benar berhasil mendapat untung kali ini. Dengan pil tingkat 12, dia bisa dengan cepat meningkatkan wilayahnya. Setelah bertemu Feng Fei di sini di keluarga surgawi membuatnya merasakan tekanan besar. Raja Iblis yang dia bunuh telah memberinya sensasi bahaya fana meskipun itu hanya mayat. Bagi Feng Fei untuk dapat membunuhnya dan menjaga mayatnya tetap utuh berarti kekuatannya tidak terduga. Setelah menghabiskan uang, Long Chen merasa sudah waktunya untuk pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Long serta Shen Cheng Feng dan yang lainnya. Long Chen, kenapa kamu tidak bergabung dengan keluarga dewa? Saya akan memberi Anda tempat komandan saya. Anda dapat memimpin kami menjadi legion pertama, kata Shen Cheng Feng dengan tulus. Long Chen tertawa, bahkan tanpa aku, kamu bisa menjadi legion pertama. Anda hanya perlu waktu, bekerja keras. Long Chen pergi bersama Wan King, dan mereka duduk di formasi transportasi ke benua surga Beladiri. Namun, ketika mereka kembali, Long Chen terkejut. Dia berpikir bahwa mereka telah dibawa ke tempat yang salah. Langit yang cerah telah menghilang, dan kabut menutupi langit, memenuhi dunia dengan udara yang mematikan. Saat Anda berada di keluarga surgawi, benua surga Beladiri mengalami transformasi ini. Aura dunia lain mulai merayap masuk, menyebabkan gangguan spasial. Segel di dunia lain melemah, dan hukum mereka bercampur ke dalam benua. Kegelapan akan segera menyelimuti dunia. Ini juga mengapa disebut era kegelapan, kata Wan King sambil menghela nafas. Kesengsaraan yang akan datang ini mungkin bukan salah satu yang bisa mereka selamatkan. Di masa lalu, seorang penguasa selalu ada di sana untuk membawa benua surga Beladiri melewati era kegelapan. Tetapi meskipun demikian, kurang dari sepersepuluh ahli pada masa itu berhasil bertahan hidup. Sekarang, tidak ada penguasa sama sekali. Jangan khawatir, kami hanya perlu bisa menghadapinya sendiri, kata Long Chen. Wan King menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba matanya memerah. Saya tidak takut pada hal lain. Aku hanya tidak ingin melihatmu dan kakak perempuan King Xuan bertarung sampai mati. Dia telah mengasingkan diri di istana surgawi sepanjang waktu. Tidak ada yang melihatnya. Aku merasa dia semakin menjauh dariku. Long Chen menjadi murung. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun tentang ini. Keduanya akhirnya berpisah. Alih-alih kembali ke Martial Heaven Alliance, Long Chen pergi ke Istana Dewa Anggur. Setelah bertemu Long Xiao Yu lagi, dia melihat bahwa dia telah tumbuh lagi. Dia menjadi senang saat melihatnya. Ayah dan ibunya masih sama. Ibunya sedang merawat kebunnya, sementara Long Tian Xiao tenggelam dalam pembuatan anggur. Istana Dewa Anggur diisolasi dari seluruh dunia, jadi mereka tidak merasakan bahaya bagi benua surga Beladiri. Hanya di sini Long Chen berhasil merasa damai. Dia menemani keluarganya dalam makan malam yang tenang dan bahagia sebelum pergi menemui Imam Besar. Dia pergi ke rumah kecil Tukian Xiang, tapi dia tidak ada di rumah. Ketika Long Chen bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Tukian Xiang masih berkeliaran di dunia luar. Sudah lama sejak dia kembali. Setelah itu, Long Chen tiba di kediaman Imam Besar. Hai Priya segera tertawa dan menyuruhnya duduk, mengeluarkan anggurnya. Ketika Long Chen mengulurkan tangan untuk menuangkan anggur, Imam Besar melambaikan tangannya, melakukannya sendiri. Kesan seperti apa yang diberikan keluarga dewa kepadamu? Tanya Imam Besar. Sejujurnya, kesanku tentang mereka tidak terlalu bagus. Long Chen menyesap sedikit anggur dan langsung merasa segar. Anggur ini sepertinya bisa membuatnya melupakan semua kekesalannya. Oh, mengapa? Saya tidak bisa mengatakannya. Keluarga surgawi hanya memberi saya perasaan yang sangat aneh. Selain Pildoyen, saya tidak dapat melihat melalui yang lain. Satu-satunya yang saya miliki kesan yang baik adalah Pildoyen, kata Long Chen. Long Chen tidak menahan apapun tentang Imam Besar. Dia memiliki kepercayaan besar pada senior ini. Pildoyen dari divisi Pilsurgawi seharusnya adalah Yin Chang, kan? Dia pasti layak dikagumi. Imam Besar mengangguk. Long Chen terkejut. Kamu tahu Pildoyen? Saya tidak ingat waktu tepatnya karena sudah lama sekali, tetapi dia datang ke Istana Dewa Anggur dan menggunakan Pildow untuk membahas Wandao. Dia memberi saya kesan yang luar biasa. Dia mengizinkan saya melihat banyak hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Itulah mengapa saya memilih untuk mengizinkan kolaborasi dengan Pildowali untuk anggur obat, tetapi Anda juga tahu bahwa tidak semua orang dapat menjadikan alkimia sebagai keyakinan mereka. Petik 2 Long Chen terkejut mengetahui bahwa sebenarnya ada sejarah di balik Istana Dewa Anggur dan kolaborasi Pilfali. Kamu harus berhati-hati dengan keluarga dewa. Mereka adalah sarang harimau. Keluarga surgawi memiliki rahasia mereka sendiri, dan sebagai orang luar, mereka pasti tidak akan mengizinkan Anda menjadi bagian dari mereka. Jika kamu terlalu dekat dengan mereka, kamu akan terbakar, Imam Besar memperingatkan. Long Chen mengangguk. Keluarga surgawi itu seperti teka-teki, tapi aku tidak punya pilihan selain bekerja dengan mereka. Namun, saya tidak ceroboh dengan mereka. Petik 2 Long Chen tidak punya pilihan selain bekerja dengan keluarga Long. Selain manfaatnya, dia merasa bahwa asal-usulnya sangat mungkin terkait dengan keluarga panjang. Namun, hal seperti itu tidak bisa diselidiki secara langsung. Keluarga dewa berjaga-jaga terhadapnya, dan bahkan wakil penatua telah menyelidikinya. Jika dia menanyakannya secara langsung, itu akan segera meningkatkan alarm keluarga panjang. Saat ini, dia hanya bisa mengambil langkah satu per satu. Satu-satunya yang bisa dipercaya Long Chen adalah Pildoyen. Dia memberi Long Chen perasaan kepercayaan mutlak. Itu adalah perasaan yang aneh. Selain itu, Long Chen tidak dapat sepenuhnya mempercayai Shen Cheng Feng, Penatua Long, atau Wakil Penatua. Apakah kamu pernah menyaksikan salah satu jenius dari keluarga surgawi yang merupakan kecambah soverein? Tanya imam besar. Kecambah yang berdaulat. Tanya Long Chen. Mungkinkah. Bab 2406 Dukungan Imam Besar. Setelah mendengar keberadaan kecambah soverein, hal pertama yang Long Chen pikirkan adalah Feng Fei. Mungkinkah keluarga surgawi mencoba membesarkan soverein? Dengan kecambah soverein, maksudmu, Long Chen menyelidiki. Hai Priester senyum tipis. Ini seperti yang kamu bayangkan. Keluarga Dewa selalu ingin membesarkan soverein, jadi mereka merawat kecambah soverein. Tetapi meskipun mereka mampu membangkitkan para jenius tertinggi, mereka tidak pernah bisa membesarkan seorang penguasa. Namun, mereka masih belum menyerah. Dengan semua keberuntungan karma dunia berkumpul di antara para jenius di era ini, mereka pasti telah mempersiapkan diri. Saya akan memperkirakan bahwa keempat keluarga tidak bersatu, jadi mereka semua memiliki pemikiran mereka sendiri. Saat mereka bertarung di antara mereka sendiri, tujuan mereka yang sebenarnya. Yah, untuk kembali ke topik, saya hanya ingin tahu apakah Anda pernah melihat kecambah soverein. Petik 2. Long Chen tidak yakin, jadi dia memberikan penjelasan sederhana tentang Feng Fei. Imam besar mengangguk. Untuk bisa membunuh Raja Iblis Sayap Darah yang matang dan menjaga mayatnya tetap utuh adalah benar-benar kekuatan dari kecambah soverein. Raja Iblis Sayap Darah yang matang memiliki kekuatan pada tingkat yang sama dengan sesepuh surga keluarga Dewa. Berdasarkan itu, peluang Anda saat ini untuk mengalahkan Feng Fei ini dalam pertempuran sangat rendah. Petik 2. Jantung Long Chen berdebar kencang. Bagi imam besar untuk mengatakan ini, itu berarti bahwa kecambah soverein memiliki kekuatan lebih dari yang Long Chen pikirkan. Meskipun kamu sudah sangat kuat, dibandingkan dengan kecambah soverein, kamu tidak memiliki fondasinya. Apakah Anda tahu apa tiga persyaratan untuk menjadi soverein? Tanya imam besar. Kau sudah menyebutkannya padaku. Itu adalah darah roh, akar roh, dan tulang roh, kata Long Chen. Kamu tahu tentang darah roh dan akar roh, tetapi tulang roh adalah sesuatu yang belum kamu hubungi. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kukatakan padamu karena takut merusak hatimu, tetapi dalam keadaan dunia saat ini, kita harus mendiskusikan masalah ini. Imam besar, Anda dapat mengatakan bahwa akar roh, darah roh, dan tulang roh saya diambil. Bisakah orang lain melihatnya? Kata-kata imam besar telah membuat Long Chen memikirkan sesuatu. Terakhir kali, imam besar mengatakan bahwa tanpa darah roh, akar roh, atau tulang roh, dia tidak dapat menjadi penguasa. Bagaimana jika keluarga Long memperhatikan ini juga? Itu tidak baik untuknya. Seolah melihat melalui kekhawatirannya, Hyper Yes menghiburnya. Aku bisa tahu karena aku merasakannya saat pertama kali melihatmu. Saat basis kultivasi Anda tumbuh, saya tidak bisa lagi mengatakannya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Orang lain tidak dapat merasakan rahasia ini lagi. Selanjutnya, Anda telah sepenuhnya bergabung dengan darah esensi naga biru. Darah esensi asli Anda telah sepenuhnya ditutupi olehnya. Tidak ada yang akan bisa mengejar sumber asli darah roh Anda. Petik 2 Penjelasan ini membuat Long Chen merasa nyaman. Jika dia benar-benar seseorang dari keluarga dewa, maka orang yang telah mengambil darah roh, akar roh, dan tulang rohnya juga pasti seseorang dari keluarga dewa atau seseorang yang berhubungan dengan mereka. Akan terlalu mudah bagi mereka untuk curiga padanya jika mereka tahu bahwa dia kekurangan darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Meskipun spirit rootnya dan semacamnya sebelumnya telah diuji di sekte Suan Tian Dao, itu hanyalah pemeriksaan biasa. Setiap informasi tentang itu telah menghilang berkat Li Tian Suan yang telah menyembunyikannya untuknya. Ketika Long Chen mengetahuinya, dia tahu bahwa Li Tian Suan tahu sesuatu. Tapi ini juga tidak sepenuhnya luar biasa untuk sebuah sekte. Beberapa sekte besar akan menutupi sejarah murid berbakat mereka untuk menjaga kerahasiaannya. Beberapa murid sendiri tidak dapat mempelajari asal-usul mereka sendiri. Li Tian Suan telah benar-benar mengatur segalanya untuk Long Chen dalam hal itu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Long Chen, era para jenius top yang berjuang untuk posisi penguasa akan datang. Jika Anda terus bersikap konservatif ini, apa yang akan terjadi selanjutnya akan sangat menyedihkan bagi Anda. Soverein Moli menyelamatkanmu sekali, tetapi penggandaan karma itu akan tetap datang pada akhirnya. Seorang anak muda harus memiliki vitalitas anak muda. Melepaskan diri, Istana Dewa Anggur akan menjadi perisai terkuatmu, kata Imam Besar dalam-dalam. Imam Besar? Maksudmu, Long Chen terkejut. Istana Dewa Anggur selalu menyendiri dari seluruh dunia. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Imam Besar tersenyum. Cara kerja nasib tidak bisa diungkapkan. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah ketika Anda berada di jalan buntu, Istana Dewa Anggur akan berada di belakang Anda. Meskipun keluarga Dewa kuat, Istana Dewa Anggur memiliki kekuatannya sendiri. Kami tidak suka berkelahi, tapi bukan berarti kami tidak punya kekuatan untuk bertarung. Ini semua kehendak Dewa Anggur. Selanjutnya, jika Anda terus bertindak dengan sangat hati-hati, tidak akan ada jalan keluar di masa depan. Beri diri Anda kebebasan. Ketika langit runtuh, Istana Dewa Anggur akan menahannya untukmu. Saya telah menemukan bahwa Anda tidak lagi berani mengambil risiko. Apakah Anda lupa bahwa saat Anda mengumpulkan kekuatan, orang lain juga mengumpulkan kekuatan dengan cepat. Anda berjuang sendirian, sementara yang lain memiliki jutaan orang yang mendukung mereka. Semakin Anda berhati-hati dan semakin sedikit risiko yang berani Anda ambil. Long Chen terkejut dan senang mendengar bahwa Istana Dewa Anggur akan mendukungnya sepenuhnya. Lebih jauh lagi, itu bahkan kehendak Dewa Anggur. Terima kasih banyak. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti bagi saya. Bukan hanya aku yang mendukungmu. Anda tidak suka bergantung pada orang lain, sehingga Anda tidak menyadari berapa banyak orang yang berdiri di belakang Anda. Istana Dewa Anggur hanyalah menjadi yang pertama menyatakannya secara langsung sehingga Anda berhenti membuang waktu berharga Anda, kata Imam Besar. Long Chen tidak pernah bisa merasakan kedalaman penuh Imam Besar. Dia seperti lautan. Tidak ada cara untuk mengetahui seberapa dalam itu berada di bawah permukaan yang tenang. Meskipun Long Chen tidak bisa merasakan basis kultifasinya, intuisi Long Chen mengatakan kepadanya bahwa Imam Besar jelas merupakan ahli lain di atas alam Netterpasej. Hyperius adalah orang yang rendah hati, jadi baginya untuk mengatakan kata-kata besar seperti itu berarti dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Itu membuat Long Chen merasa percaya diri. Yah, jika aku mendapat dukunganmu, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Saya tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Long Chen mengepalkan tinjunya. Alkimianya, formasi Xia Chen, penempaan Guoran, Long Chen terpaksa mengumpulkan bahan untuk hal-hal ini secara diam-diam. Sebenarnya, itu mungkin untuk langsung membeli bahan, atau bahkan produk jadi dan setengah jadi. Guoran khususnya terpaksa membuang banyak waktu dan tenaga kerja bahan pemurnian yang bisa dibeli dalam keadaan sudah halus. Itu membuang-buang waktu. Adapun alkimianya sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia ungkapkan. Setelah mengeksposnya di keluarga dewa, dia bahkan merasa menyesal. Memikirkan bagaimana tatapan yang tak terhitung jumlahnya akan tertuju padanya untuk memata-matai alkimianya sangat menjengkelkan. Tetapi dengan dukungan istana dewa anggur, Long Chen merasa dikuatkan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada imam besar dan makan lagi bersama keluarganya sebelum pergi. Setelah meninggalkan Grencia, dia tiba-tiba merasa waspada. Seseorang memperhatikanku. Ini adalah perasaan yang datang dari seni tubuh Hegemon bintang 9. Dia hampir tidak dapat merasakan apapun karena betapa tersembunyinya itu. Selanjutnya, siapapun itu, mereka sengaja tidak menargetkannya untuk menghindari menarik perhatiannya. Itu bukan aura dari Blood Kill Hall. Long Chen langsung menghapus Blood Kill Hall dari kemungkinan. Perasaannya benar-benar berbeda. Orang lain pasti tidak akan bisa merasakan siapapun itu, jadi itu pasti ahli tertinggi. Long Chen hanya bisa merasakan permusuhan samar-samar berkat seni tubuh Hegemon bintang 9. Jarang baginya untuk tidak dapat menunjukkan dengan tepat dari mana permusuhan itu berasal. Long Chen tersenyum dingin. Sejak meninggalkan keluarga dewa, hanya Wan King yang tahu kemana dia pergi. Selanjutnya, Long Chen telah menyamar sebelum pergi ke istana dewa anggur. Itu bukan untuk menipu siapapun, tetapi hanya untuk menghindari keluarga kekaisaran dan menyebabkan keributan. Berdasarkan itu, satu-satunya yang mampu mengikutinya di sini adalah keluarga dewa. Di antara keluarga surgawi, orang-orang yang paling menginginkan dia mati adalah keluarga Ye. Bertingkah seolah dia tidak merasakan apa-apa, Long Chen melaju, diam-diam menghancurkan bola obat. Bubuk tidak berwarna dan tidak berbau melayang di udara. Ketika dia mencapai pegunungan yang luas dan tandus, Long Chen tiba-tiba berhenti. Evil Moon muncul di tangannya, dan dia menebasnya di belakangnya. Ledakan. Kekosongan meledak. Dari dalam fragment ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, seorang pria bertopeng perak muncul. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih yang kurus dan tinggi. Di bawah topeng perak itu ada sepasang mata yang terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Long Chen merasakannya. Long Chen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya dan dengan dingin berkata, keluarga Ye benar-benar mengirim seekor anjing tua untuk mengejarku. Apa? Kamu ingin menggigitku? Petik 2 Yuan spiritual Long Chen mulai beredar di dalam dirinya dengan kekuatan penuh. 108 ribu ruang astralnya diaktifkan, mengisinya dengan energi. Orang tua ini sangat kuat. Dengan patuh biarkan dirimu ditangkap dan aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, saya harus menjadi kuat. Anda tidak bisa menyalahkan saya jika Anda mati saat itu. Suara tetua bertopeng itu serak dan menyakitkan untuk didengarkan, tetapi mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bab 2407 Samsara Void Extinguisher Pakar ne terpase celangkah keempat yang oranya dekat dengan sesepuh surga, tetapi yang ahli dalam bersembunyi. Tampaknya keluarga Ye tidak memandang rendah saya. Mereka benar-benar mengirim ahli seperti itu setelah saya. Itu membuatku merasa baik. Long Chen menatap sesepuh bertopeng perak sambil tersenyum. Dengan kematian di tangan, kamu masih sangat arogan. Sepertinya Anda tidak akan datang dengan damai. Aku hanya bisa membawamu dengan paksa, dengus sesepuh bertopeng. Dia tiba-tiba mengangkat tangan. Satu tangan itu menutupi langit dan menyebabkan kekosongan runtuh. Itu menutupi Long Chen dari segala arah. Tangan itu mengandung energi hidup dan mati tetapi masih diam. Semua kekuatan terkondensasi di dalamnya tanpa bocor sama sekali. Kapan aku tidak pernah sombong? Cibir Long Chen. Auranya tiba-tiba berubah. Raungan naga terdengar, dan sisik putih menutupi tubuhnya. Cincin surgawinya muncul bersama dengan enam bintang di matanya. Membagi surga delapan. Evil Moon menebas. Bahkan di hadapan ahli Netter Passage langkah keempat, Long Chen tidak menghindar. Dia melawannya secara langsung. Ledakan. Ketika serangannya mengenai tangan, tubuh Long Chen bergetar. Serangannya hancur, sementara tangannya hanya berhenti sebentar sebelum melanjutkan ke arahnya. Seorang amatir yang baru saja memasuki Netter Passage berani bersaing dalam hal kekuatan denganku. Apakah Anda pikir Anda seseorang seperti senior Feng Fei? Ditindas. Ria bertopeng itu menyeringai. Tangan itu terus menekan Long Chen. Energi yang Long Chen berhasil batalkan dengan serangannya sendiri dengan cepat pulih. Jadi ini siklus hidup dan mati, Samsara. Itu tidak ada habisnya. Long Chen memiliki percikan wawasan dari menyaksikan tangan ini. Dia berhasil maju sedikitpun ke dalam misteri alam Samsara. Itu adalah semacam kekuatan siklus, dan juga semacam hukum. Kecuali jika siklus itu dapat diputuskan dengan kekuatan absolut, itu tidak dapat diputus. Itu hanya akan memulihkan dirinya sendiri secara alami. Tidak heran dikatakan bahwa ahli Netter Passage langkah ketiga seperti semut di depan ahli Netter Passage langkah keempat. Meskipun hanya satu langkah, perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Long Chen menyerang lagi dengan pedangnya, dengan kekuatan yang lebih besar. Akibatnya, dia terlempar ke belakang dan batuk seteguk darah. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Ditindas dengan patuh dan anda mungkin hidup, cibir tetua bertopeng. Tangannya sekali lagi pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh Long Chen dan terus berlanjut. Kamu kereta apa? Meskipun aku bukan Feng Fei, membunuhmu itu mudah. Long Chen tersenyum dan menyerang lagi. Kali ini, itu bukan split the heavens tapi tebasan biasa. Bunuh aku, hahaha. Penatua itu tertawa seperti dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun, tawa itu terputus ketika Efil Moon bertemu dengan tangannya. Kedua serangan itu meledak. Saat sesepuh tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, kilat berkedip. Long Chen muncul di depannya seperti hantu. Pedangnya menebas, menyebabkan sesepuh buru-buru mundur. Efil Moon meninggalkan luka panjang di tenggorokannya. Tubuh fisikmu selemah ini. Bagus, kalau begitu aku sangat yakin akan membunuhmu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Tanya Long Chen. Penatua terkejut. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, kepalanya akan terpenggal. Bagaimana kamu memiliki energi kehidupan yang begitu kuat? Aku bukan ayahmu, jadi mengapa aku harus memberitahumu? Apakah kepala anda menjadi kacau karena usia? Ah, alam samsara tidak sehebat yang saya kira, cibir Long Chen. Meskipun Long Chen telah terluka oleh dua serangan terakhir, dia berhasil memahami beberapa misteri alam samsara. Itu adalah semacam hukum setengah energi kehidupan dan setengah energi kematian. Kedua energi itu berada dalam satu siklus, mampu memulihkan satu sama lain. Kecuali kekuatannya bisa melampaui kekuatan yang lebih tua, dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Hanya dengan kekuatan, Long Chen tidak dapat memutuskan siklus itu. Jadi, pada serangan ketiganya, dia tidak menggunakan kekuatan. Dia menggunakan energi hidupnya. Seorang ahli yang baru saja memasuki alam Netrpasage mampu menggunakan energi hidup dan mati. Tapi energi hidup dan mati itu terpisah, dan tidak dalam siklus seperti ahli samsara. Sebagai langkah pertama di alam Netrpasage, meskipun memiliki energi kehidupan dan energi kematian, menggunakan salah satunya sangat sulit. Itulah mengapa langkah pertama hanyalah fondasi. Langkah kedua menggunakan energi kehidupan, sedangkan langkah ketiga menggunakan energi kematian. Ketika hidup dan mati dapat dikendalikan, adalah mungkin untuk memasuki alam samsara, langkah keempat dari Netrpasage. Pergi dari langkah pertama ke langkah kedua relatif mudah. Tidak ada banyak bahaya, tapi untuk langkah ketiga itu sulit. Dibutuhkan energi kematian seseorang untuk menekan energi kehidupan seseorang. Ketika energi kematian memenuhi tubuh, hanya menyisakan sedikit energi kehidupan, itu akan menjadi puncak alam kematian. Setelah itu, dengan menggunakan sedikit energi kehidupan, energi kematian akan dihilangkan sampai seimbang. Namun, ketika energi kematian kuat, energi kehidupan terlalu mudah untuk dipadamkan. Ketika energi kehidupan terlalu lemah, itu tidak akan dapat mengembalikan dan menyeimbangkan energi kematian. Pada akhirnya, energi kematian akan membanjiri dan mengakhiri hidup kultifator. Empat tetua agung dari aliansi surga bela diri berada dalam kondisi seperti itu. Energi kehidupan mereka terlalu lemah. Meskipun Long Chen telah menemukan obat yang dapat memperkuat energi kehidupan mereka dan membuat mereka tetap hidup, mereka sudah terlalu lama berada di langkah ketiga Netra Passage. Energi kematian mereka telah mengikis tubuh mereka dan mengambil alih. Oleh karena itu, tidak ada lagi cara bagi mereka untuk mencapai langkah keempat. Apa yang Long Chen temukan pada dasarnya adalah bahwa energi hidup dan mati membutuhkan keseimbangan tertentu untuk menopang dirinya sendiri. Jadi pada serangan ketiganya, dia secara paksa memasukkan energi hidupnya sendiri ke dalam pedang. Menurut alasannya, bahkan ahli Netra Passage langkah ketiga tidak akan mampu memecahkan keseimbangan energi hidup dan mati ahli Netra Passage langkah keempat. Namun, energi kehidupan Long Chen berasal dari ruang kekacauan utama. Meskipun dia hanya mampu memanfaatkan jejak kekuatannya, itu cukup untuk membuat serangan lawannya menjadi kacau, menyebabkannya meledak. Penatua bertopeng itu mendengus. Itu pasti kebetulan. Pedang hitam dan putih muncul di udara di belakangnya dan menembak ke arah Long Chen. Long Chen menebas pedangnya sekali lagi. Energi hidupnya melonjak, dan warna putih langsung mengambil alih warna hitam pedang, menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan meledak. Saya mengerti sekarang, Anda hanya seorang pemula yang baru saja memasuki langkah keempat. Tidak heran keseimbangan Anda begitu kaku. Yah, karena kamu sangat lemah, aku hanya akan membantai kamu di sini. Long Chen telah mengetahui tingkat keterampilan orang ini. Bahkan di antara para ahli Netra Passage langkah keempat, ada perbedaan besar. Orang ini masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk berada pada level yang sama dengan Penatua Long dan Tetua Surga lainnya. Seperti sambaran petir, Long Chen menyerbu ke arah sesepu bertopeng. Huff, meski begitu, membunuhmu semudah membalikkan tangan. Penatua bertopeng tampak marah dengan ejekan ini. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan udara dingin meletus. Ini sebenarnya adalah pedang es. Apakah kamu tidak takut menelan lidahmu dengan kata-kata besar seperti itu? Membual ini benar-benar tidak memiliki keterampilan, ejek Long Chen. Dua tanda naga Efil Moon menyala. Kristal es meledak ke udara ketika Efil Moon bertemu dengan pedang es. Seolah-olah seluruh dunia telah membeku. Energi esku. Oh. Penatua kemungkinan besar akan memperkenalkan betapa menakjubkan energi esnya ketika dia ditampar oleh Long Chen. Diam. Tidak ada yang punya waktu untuk mendengarkan Anda mengobrol. Awalnya, Long Chen berpikir untuk menghancurkan topeng ketika dia memukul wajahnya, tetapi dia menemukan bahwa topeng itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia tidak bisa menghapusnya. Long Chen mencibir, Energi es ini adalah lelucon besar di depanku. Ketika datang ke Energi es, dia hanya mengagumi Yezikyu. Setelah bersamanya begitu lama, dia berhasil membangun ketahanannya sendiri terhadap Energi es. Sebagai calon istrinya, dia harus bersiap untuk tubuh roh esnya. Tanpa kekebalan alami, tidak akan ada cara untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan berpegangan tangan bisa membuatnya membeku. Energi es sesepu ini mungkin bisa membekukan orang lain, tapi itu tidak lebih dari sedikit dingin bagi Long Chen. Karena kamu sangat ingin mati, baiklah. Penatua bertopeng meraung dan kekosongan di belakangnya bergemuruh. Sebuah inti hitam dan putih muncul, dan sebuah bintang muncul di sekitarnya. Pada saat itu, kekuatan sesepu bertopeng meletus. Pemadam Samsara Void. Bab 2408 kegagalan tak terduga. Bintang itu sepertinya menyalakan semua energi di dalam sesepu bertopeng. Energi Samsara tanpa batas berputar di dalamnya, menyebabkan hati Long Chen bergetar. Penatua bertopeng menebas es. Energi esnya membekukan ruang dan waktu. Ini adalah kekuatan seorang Dao. Long Chen dikunci oleh pedang ini. Dengan nafas dalam-dalam, dia menuangkan kekuatannya ke Efil Moon. Akibatnya, raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi, dan udara jahat meledak dari Efil Moon. Itu seperti iblis telah menembus gerbang neraka untuk melahap dunia fanah. Ledakan. Seolah menjadi hidup, Efil Moon meraung saat menebas pedang. Ledakan besar membuat Long Chen dan Tetua bertopeng terbang. Long Chen merasa tulangnya akan hancur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bintang apa yang membuatnya begitu kuat? Dalam situasi itu, dia terpaksa menggunakan kekuatan Efil Moon, dan Efil Moon tidak mengecewakannya. Itu berhasil memblokir serangan mengerikan itu. Namun, tubuh fisiknya sendiri tidak mampu menanggungnya. Sementara Long Chen terkejut, Tetua bertopeng itu bahkan lebih terkejut. Bintang di belakangnya adalah manifestasi dari ruang astralnya. Energi hidup dan matinya telah berkumpul di ruang astralnya di intinya. Itu memberinya kendali yang lebih besar atas energi hidup dan matinya, dan itu akan mencegah Long Chen menggunakan energi hidupnya untuk mematahkan kemampuan Tetua bertopeng itu. Jika itu adalah seorang ahli di tingkat penatua Long, maka tidak perlu memanggil bintang ini di luar tubuh mereka. Seseorang pada level itu akan dapat menyeimbangkan energi kehidupan mereka sebelum teknik mereka runtuh. Namun, Tetua bertopeng ini belum mencapai level itu. Dia jelas baru saja mencapai langkah keempat. Dengan manifestasi ruang astralnya, Tetua bertopeng tidak lagi takut Long Chen mengganggu tekniknya dengan energi kehidupan. Namun, dia pasti tidak berpikir bahwa Long Chen akan mampu menghadapi serangannya dengan kekuatan murni. Sepertinya pedangmu ini adalah harta karun. Seorang anak tidak cocok untuk hal seperti itu. Aku akan mengambilnya. Penatua bertopeng menjadi serakah setelah menyadari bahwa sumber kekuatan Long Chen adalah evil moon. Berengsek, apakah dia berani menyentuhku? Long Chen, bunuh dia. Evil moon mengamuk. Mari kita uji kekuatannya dulu, kata Long Chen. Uji apa? Pemula seperti ini layak untuk diuji. Di puncak saya, saya bisa menghancurkan masa orang-orang ini dengan kentut. Bunuh saja dia. Evil moon terus mengamuk. Tidak menunggu jawaban Long Chen, energi gelap berputar keluar dari Evil moon dan memasuki tubuh Long Chen. Sisik putihnya menjadi setengah hitam. Setelah itu, 72 titik akupuntur Long Chen mulai bergetar. Gambar pedang raksasa merobek langit, menyedot energi surga dan bumi. Membagi surga delapan. Long Chen menangis. Meskipun ini juga merupakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens, saat menggunakan kekuatan penuh Evil moon untuk melepaskannya, pukulan ini menembus batasan ruang dan waktu. Itu seperti pedang dewa yang menebas tetua bertopeng itu. Penatua bertopeng itu ngeri. Hanya dalam sekejap, Long Chen telah berubah menjadi orang lain. Bahkan auranya telah berubah, menjadi gelap dan seram seperti Raja Iblis. Penatua bertopeng buru-buru membentuk segel tangan, menyebabkan bintang di belakangnya bergetar. Energi hidup dan mati meledak seperti gunung berapi, menyatu menjadi pedangnya. Setelah itu, seberkas cahaya muncul darinya. Ledakan. Pedang dan pedang bentrok. Long Chen tidak dapat menahan Evil moon, dan itu terlepas dari tangannya. Apalagi kedua tangannya rusak parah. Adapun tetua bertopeng, dia menembak kembali seperti bintang jatuh, meledak melalui tiga gunung besar sebelum berhenti. Dia batuk darah, yang keluar dari sisi topengnya. Pedang esnya hancur, hanya menyisakan gagangnya. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan penghancur di dalam pedang Long Chen menghancurkan tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa bahkan energi hidupnya tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Energi surgawi daunnya diisolasi darinya. Tepat pada saat itu, semburan cahaya yang menyilaukan muncul. Tombak petir menusuk ke arah kepalanya. Penatua bertopeng itu terkejut dan tiba-tiba mengeluarkan tablet batu giok. Sepotong batu giok itu bentuknya hampir sama persis dengan yang dimiliki Long Chen, tetapi warnanya berbeda, biru. Dia menghancurkan batu giok, dan tirai cahaya muncul di depannya. Selanjutnya, tangan layu datang menjangkau dari cahaya untuk menyerang tombak petir Long Chen. Tombak petir langsung hancur. Long Chen terkejut, dan ketika dia mundur, dia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar penghalang cahaya dipengaruhi oleh hukum yang aneh. Gerakannya diperlambat. Tangan itu mencapai tenggorokan Long Chen. Energi hidup dan mati melonjak di tangan, energi yang jauh lebih kuat daripada sesepuh bertopeng itu. Ini adalah seseorang di tingkat penatua surga. Jantung Long Chen berdebar kencang. Keluarga Ye bahkan telah mengirim cadangan seperti itu hanya untuk membunuhnya. Tepat pada saat itu, Efil Moon terbang kembali dengan sendirinya, menyerang tangan itu. Tangan itu berubah dari cakar menjadi kepalan tangan dan langsung menjadi hitam pekat. Itu memblokir Efil Moon begitu saja, dan dering logam memenuhi udara. Sarung tangan. Long Chen langsung menyadari bahwa ini adalah satu set item surgawi. Meminjam kekuatan Efil Moon, dia mundur dari cahaya. Dalam cahaya ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Pemilik tangan itu keluar, dia mengenakan jubah hitam dan juga memiliki topeng perak. Rambutnya hitam, dan meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya, berdasarkan fluktuasi kidarahnya, tidak ada tanda-tanda usia tua. Tangannya menarik kehampaan, dan ruang berputar. Dia tiba-tiba muncul tepat di depan Long Chen, cakar meraih tenggorokannya. Orang ini jauh lebih kuat. Domain ini hanya memungkinkan energi hidup dan mati digunakan. Kami terlalu dirugikan, kata Efil Moon. Long Chen dan Efil Moon merasa seperti mereka bergerak di air. Semakin banyak kekuatan yang mereka coba gunakan, semakin besar dampaknya. Setelah tujuh gerakan, cakar orang itu mencapai bahu Long Chen. Lima lubang berdarah muncul di bahu Long Chen. Orang itu menarik, dan Long Chen mendengus kesakitan saat sepotong dagingnya robek. Sarung tangannya itu sangat tajam sehingga bahkan Azure Dragon Battle Armor tidak dapat memblokirnya. kegagalan yang tidak terduga. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia telah jatuh untuk perangkap. Jika dia tidak terburu-buru untuk membunuh yang lebih tua, dia tidak akan berakhir di jebakan ini. Ini jelas merupakan ahli tertinggi yang setara dengan tetua surga, namun dia tidak peduli dengan wajahnya dan benar-benar datang untuk menargetkan Long Chen, seorang pemula yang baru saja memasuki alam Netter Passage. Itu berarti bahwa mereka memandang membunuhnya sebagai suatu keharusan. Pria bertopeng itu membuang daging yang telah dia robek dari Long Chen. Tanpa sepatah kata pun, dia terus menyerang, tidak memberi Long Chen ruang bernapas. Bang! Sebuah batu bata cian muncul di depan Long Chen, menghalangi cakarnya. Long Chen telah mengeluarkan Heaven Flipping Cell pada saat kritis ini. Setelah mengumpulkan kekuatan begitu lama, tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan, memblokir serangan tanpa perjuangan apapun. Kerja bagus. Seru Long Chen. Setelah dipelihara begitu lama, Heaven Flipping Cell sekarang berada di level yang sama dengan Evil Moon. Batu bata yang dia temukan di dalam peti mati misterius di Gunung Roh Iblis ini memiliki asal-usul yang misterius. Bahkan Evil Moon memiliki pendapat yang tinggi tentangnya dan terus-menerus mencoba mengajarinya cara menggunakan kekuatannya. Sekarang, pelajaran itu membuahkan hasil. Bahkan pria bertopeng itu terkejut. Segel pembalik surga begitu keras sehingga bahkan dalam sarung tangannya, tangannya sakit. Rasanya seperti akan pecah. Heaven Flipping Cell melebar, memisahkan Long Chen dari pria bertopeng. Long Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia melarikan diri dari domain pria bertopeng itu. Tatapannya langsung berubah sedingin es. Membagi surga delapan. Evil Moon sekali lagi melepaskan kekuatannya. Long Chen sangat marah. Wilayah itu terlalu menyesakan, dan hampir membunuhnya. Evil Moon sama marahnya dengan dia. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak bisa melepaskannya sangat menyebalkan. Pola seperti sisik muncul di bilahnya. Akibatnya, Long Chen merasakan yuan spiritualnya dan kekuatan ruang astralnya mengalir ke Evil Moon. Gambar pedang raksasa muncul di langit, dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika menebas ke domain cahaya, seluruh domain cahaya meledak. Pria bertopeng itu memblokir dengan kedua tangannya, dan sebuah bintang raksasa muncul di belakangnya saat dia menggunakan teknik yang sama dengan yang lebih tua. Sebuah ledakan teredam terdengar. Bintang pria bertopeng itu menyala dengan cahaya, sepertinya menyedot semua kekuatan serangan Long Chen. Tiba-tiba, pria bertopeng itu batuk seteguk darah. Dampak serangan itu menyebabkan topengnya terbang, memperlihatkan wajahnya. Bahkan Long Chen melompat kaget. Bab 2409 banding 2409. Topeng perak pria itu terkoyak dengan kulit wajahnya, memperlihatkan penampilan berdarah. Dengan wajah terkoyak, pria itu buru-buru meraih topeng, ketakutan. Namun, tanpa ragu-ragu, Long Chen memotong topengnya. Topeng itu langsung meledak, dan pria itu menjerit sedih. Tanda hitam tiba-tiba muncul di dahinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi kutukan mengubah ruang di sekitarnya menjadi hitam. Long Chen buru-buru mundur, merasa kedinginan. Dia tidak ingin disentuh oleh cahaya hitam itu. Sumpah kematian. Hati Long Chen bergetar. Meskipun dia tidak tahu ada apa dengan topeng itu, jelas bahwa itu digunakan untuk mengendalikannya. Dengan topeng terbuka, kutukan meletus. Ahaha! Pria itu berteriak seolah-olah jutaan hantu jahat sedang melahap jiwanya. Itu adalah teriakan yang membuat heboh. Seorang ahli netterpasej langkah keempat yang agung sebenarnya sedang dikendalikan oleh seseorang. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Ketika tanda hitam sepenuhnya menutupi tubuhnya, dia meledak. Melihat itu, kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa. Keluarga Ye benar-benar kejam. Dia memiliki pemahaman baru tentang keluarga Ye. Long Chen tiba-tiba menebas Efil Moon lagi, mengirimkan gambar pedang yang merobek ke arah tetua bertopeng yang akan melarikan diri. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Tanya Long Chen. Penatua bertopeng meledak tanpa ragu-ragu. Kekuatan ruang astralnya meledak bersama dengan tubuh fisiknya, mengirimkan gelombang kematian kemana-mana dengan dia sebagai pusat gempa. Ini berbeda dari orang sebelumnya yang kutukannya telah diaktifkan. Pegunungan menghilang tanpa jejak, dan lubang tak berdasar muncul di daerah itu, dengan hukum ruang dalam kekacauan total. Detonasi tunggal ini sangat kuat. Setelah beberapa saat, Long Chen datang merangkak keluar dari lumpur dan meretas beberapa suap darah. Saat itu, ledakannya sangat mendadak. Dia berharap yang lebih tua masih memiliki beberapa kartu truf dan berharap untuk perlahan-lahan menggilingnya dan menangkapnya hidup-hidup. Tapi yang terakhir baru saja bunuh diri. Ledakan ruang astralnya khususnya sangat menakutkan. Ditangkap dalam jarak sedekat itu, tubuh Long Chen hampir hancur berantakan. Orang lain akan diledakkan dari keberadaan. Betapa malapetakannya suatu hari, saya tidak mendapatkan apa-apa. Long Chen memuntahkan darah dengan penuh kebencian. Keluarga Ye sebenarnya telah mengirim dua dead ones untuk membunuhnya. Mereka bahkan lebih kuat dari yang dia kira, juga kejam. Penatua pertama pasti menjadi umpan. Mereka kemungkinan besar telah menghitung bahwa dia tidak akan cocok untuk Long Chen dan menggunakannya sebagai umpan untuk membuat Long Chen lebih dekat. Ketika Long Chen mencoba membunuhnya, yang kedua akan keluar. Lebih jauh lagi, mereka kemungkinan besar tidak ingin membunuhnya tetapi menangkapnya hidup-hidup. Kalau tidak, mereka tidak akan datang satu demi satu. Apakah mereka menginginkan rahasiaku? Long Chen mencibir ke dalam. Tampaknya setelah kompetisi alkimia, keluarga Ye menjadi tamak. Tidak diketahui apakah itu karena teknik alkimianya atau tungku pemurnian bulan dan bintang. Melihat medan perang, Long Chen menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah pertempuran yang begitu menjengkelkan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah menepuk debu dari dirinya sendiri, dia melesat pergi. Begitu dia pergi, dua sosok muncul di udara. Salah satunya adalah Penatua Long, sementara yang lain adalah Penatua yang duduk di samping Penatua Long selama dengar pendapat bersama. Dia adalah Penatua surga lainnya. Penatua itu mengerutkan kening. Apa yang dilakukan keluarga Ye? Mereka mengirim dua topeng perak untuk mengejar Long Chen dengan berani. Petik dua. Penatua Long melambaikan tangannya. Pecahan es terbang dari segala arah. Itu adalah pecahan pedang es tua bertopeng yang hancur. Dia dengan acu-ta'acu berkata, apakah kamu masih tidak mengerti keluarga Ye? Dengan kepala keluarga dalam pengasingan, mereka memiliki Yezi Wei yang bertanggung jawab. Yezi King berasal dari garis keturunannya, dan mereka memiliki karakter yang hampir sama. Dengan Yezi King yang menimbulkan masalah dan kebodohan Yezi Wei, apakah menurutmu mungkin bagi mereka untuk membuat rencana yang lebih baik? Ketika berbicara tentang Yezi Wei, Penatua Long jelas menghina. Long Chen cukup kuat. Dia mampu menyelesaikan masalah tanpa campur tangan kita, kata Penatua lainnya. Kedua orang itu meninggal dengan sedih. Mereka berpikir bahwa domain hidup dan mati mereka akan cukup untuk menangani Long Chen karena dia belum mencapai ranah itu. Itu mengakibatkan mereka mencoba menangkapnya hidup-hidup. Ketika Long Chen menghancurkan domain orang itu, itu meninggalkan fragment energinya di ruang sekitarnya, jadi ketika dia mencoba menggunakan energi hidup dan matinya untuk melawan Long Chen, dia dipengaruhi oleh kekuatannya sendiri yang menggantung di udara. Akibatnya, dia hanya berhasil melepaskan paling banyak 80% kekuatannya melawan serangan Long Chen. Organ internalnya hancur dan terbang keluar dari mulutnya, menyebabkan topengnya terbang. Dia benar-benar kesal tentang itu saat dia meninggal, kata Penatua Long. Itu juga tidak benar. Topeng-topeng perak tidak lepas begitu saja. Bagaimana batuk darah bisa membuatnya jatuh? Selain orang yang sebenarnya, sangat sulit bagi orang lain untuk melepas topengnya. Itu adalah sejumlah faktor sejak dia dipukul. Kidarahnya meletus, pikirannya menerima benturan, dan tanda di topengnya mengendur. Menambahkan seberapa keras dia batuk darah, itu mengakibatkan topengnya terbang. Itu sebabnya saya mengatakan dia pasti kesal saat sekarat. Nasibnya benar-benar buruk. Kalau tidak, Long Chen harus membayar harga untuk menanganinya dan mungkin tidak akan bisa membunuhnya sama sekali, jelas Penatua Long. Melihat sekeliling dan tidak melihat hal lain yang perlu mereka tangani, mereka berdua menghilang kembali ke dalam kehampaan. Long Chen menemukan sungai terdekat. Dia mencuci pakaiannya dan membersihkan dirinya sendiri. Setelah membunuh dua ahli Netter Pasej langkah keempat, Long Chen tidak merasakan sedikitpun kebahagiaan. Sebaliknya, dia serius. Pakar bertopeng pertama baru saja mencapai langkah keempat dan hanya ada di sana untuk mengujinya. Yang kedua adalah pembunuh yang sebenarnya. Satu-satunya alasan dia berhasil membunuhnya adalah karena topengnya terlepas, mengakibatkan kutukan aktif. Kalau tidak, bahkan jika Long Chen bisa mengalahkannya, peluangnya untuk membunuhnya sangat rendah. Namun, Imam Besar telah mengatakan bahwa Raja Iblis sayap darah yang matang berada pada tingkat kekuatan yang sama, dan Feng Fei dapat membunuhnya dengan mudah. Itu menunjukkan perbedaan di antara mereka. Sepertinya aku benar-benar perlu menjadi lebih kuat. Mungkin hanya setelah bintang ke-6 terkondensasi sepenuhnya dan wilayahku naik, aku bisa menandingi kecambah Soverein. Tapi pertama-tama, saya harus pergi ke keluargamu. Aku perlu tahu ada apa dengan Monian. Memikirkan Monian, Long Chen menghela nafas tanpa daya. Saat orang lain berkultivasi, dia bergegas. Perbedaan di antara mereka mulai tumbuh. Namun, mengeluh hanya menyebabkan kebencian. Dia memiliki beban tertentu yang harus dia tanggung. Dia dengan cepat berangkat ke tanah leluhur keluarga Mo. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa mereka dalam siaga tinggi. Formasi besar itu aktif seolah-olah musuh yang kuat bisa datang kapan saja. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka melompat. Orang tua, apa yang terjadi? Yang menerima Long Chen adalah kakek Monian, Mo Yi. Basis kultivasi Mo Yi telah mencapai rana ekspansi laut, tetapi karena usianya, bahkan dengan pil dan sumber daya obat yang hebat, dia pada dasarnya telah mencapai batasnya. Cabang-cabang keluarga Mo telah berkumpul sekali lagi. Tempat ini dipenuhi oleh para ahli, dan dengan basis kultivasi Mo Yi, dia tidak dapat mencapai peringkat yang lebih tinggi. Namun, meskipun basis kultivasinya rendah, semua orang di keluarga Mo menghormatinya. Dia adalah satu-satunya yang mampu memukul dan memarahi Monian. Itu mungkin pengecut dari aliansi keluarga kuno. Aku tidak tahu apa yang merasuki mereka, tapi mereka telah mengawasi kita. Kami tidak punya pilihan selain berjaga-jaga, jawab Mo Yi. Mari kita tidak membicarakan itu. Anak, sudah lama sekali. Ketika kita mendapat kesempatan, kita harus minum yang layak. Petik 2. Mo Yi senang melihat Long Chen. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Long Chen dan Monian tumbuh dewasa. Ketika Long Chen telah berbagi warisan surgawi dengan Monian, dia pada dasarnya membiarkan Monian menjadi surgawi bermutasi yang mampu mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa Monian berhutang budi kepada Long Chen, tetapi sebagai saudara, terima kasihnya tidak diungkapkan melalui kata-kata. Jika tidak, itu akan mengurangi hubungan mereka. Minumannya harus menunggu. Saya datang untuk melihat Monian. Apa dia sudah bangun? Tanya Long Chen. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Nian R. Bahkan setelah sekian lama, dia masih di Neterward. Tapi bintang jiwanya masih ada, kata Mo Yi cemas. Monian saat ini adalah pilar keluarga Mo. Dia dibutuhkan untuk mengambil alih. Meskipun Mo Yi untuk sementara dapat menggantikan posisinya sebagai penatua, seiring berjalannya waktu, itu tidak dapat diterima. Meskipun keluarga Mo saat ini tampak bersatu dan dengan tenang siap menghadapi musuh mereka, mereka semua cemas. Aku akan membawamu dan melihat apakah kamu bisa membantunya sama sekali. Mo Yi dengan cepat memimpin Long Chen ke pegunungan belakang. Bab 2410 banding 2410. Monian berada di dalam salah satu kamar rahasia di bawah tanah leluhur keluarga Mo. Bahkan dengan Mo Yi yang memimpin, mereka harus melewati 13 blokade dan diselidiki berkali-kali sebelum dibiarkan lewat. Keselamatan Monian adalah yang terpenting bagi keluargamu. Dia bukan hanya cucu Mo Yi sekarang tetapi harapan seluruh keluargamu. Tidak mungkin ada kesalahan. Ada lebih dari 30 ahli Neterpasage menjaga ruang rahasia. Yang mengejutkan Long Chen adalah salah satu dari mereka berada di langkah keempat. Salam, kepala keluarga. Mo Li buru-buru membungkuk saat melihat pria itu. Long Chen tidak pernah tahu bahwa keluarga Mo memiliki ahli di level ini. Tidak heran Monian bisa merajalela di dunia luar. Pria tua itu mengangguk pada Long Chen dengan ramah. Reputasimu mendahuluimu, Long Chen. Saya merasa terhormat melihat Anda secara langsung. Senior terlalu memujiku. Sebagai saudara laki-laki Monian, aku seharusnya datang menemuimu sejak lama. Saya malu ditahan oleh begitu banyak hal sepele, kata Long Chen. Lelucon macam apa itu? Jangan terlalu serius. Masuklah. Monian ada di dalam. Kepala keluarga Mo secara pribadi membuka pintu, membawa Long Chen dan Mo Yi. Penghalang terakhir untuk Monian sebenarnya adalah kepala keluarga. Tubuh Monian duduk di atas piringan batu. Tunangannya, Liu Zonying, ada di sampingnya. Dia terlihat seperti abis menangis. Long Chen. Setelah melihat Long Chen, mata Liu Zonying yang memerah menjadi cerah. Long Chen mengangguk ke arahnya dan berjalan ke Monian. Wajahnya gelap tanpa sedikitpun jejak kehidupan. Dia seperti mayat. Namun, ini adalah kulit alami yang tertinggal saat menyerang alam Netter Passage. Jiwa sudah berada di Netter World. Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa hal, Monian sudah mati. Long Chen, kamu harus membantu Monian. Dia, Liu Zonying menggigit bibirnya dan mulai menangis. Meskipun dia biasanya galak terhadap Monian, perasaannya terhadapnya benar. Bahkan setelah sekian lama, Monian belum terbangun. Dia merasa langitnya telah runtuh, dan dia tidak bisa cukup tenang untuk berkultivasi selama ini. Setelah mencapai alam Netter Passage, dia tinggal di sampingnya, menolak untuk pergi. Aku akan memikirkan cara. Long Chen mengangguk dan menempelkan jari ke dahi Monian. Tindakan ini membuat yang lain melompat. Kepala keluarga buru-buru berkata, Long Chen, kamu tidak bisa. Jika Anda mengirim jiwa Anda ke dalam tubuhnya, Anda akan ditarik ke neraka. Hukum di sana tidak akan mengizinkan Anda untuk masuk, dan Anda akan dihancurkan. Hal seperti itu bertentangan dengan Tao Surgawi. Petik 2 Meskipun pihak benua surga bela diri tahu sedikit tentang Netterward, beberapa hukumnya terkenal. Keadaan seperti Monian telah terjadi di masa lalu dunia kultivasi. Ketika orang lain mencoba membantu mereka, mereka semua mati tanpa kecuali. Tidak ada yang bisa membantu seseorang menipu jalan mereka melalui Netterward. Liu Zhongying dengan menyesal berkata, Long Chen, aku minta maaf karena mengatakan itu. Jika sesuatu terjadi padamu, Monian tidak akan memaafkanku saat dia bangun. Niatnya bukan untuk Long Chen melakukan hal seperti itu. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak bunuh diri. Saya hanya melihat apakah saya dapat terhubung dengan Monian dan melihat keadaan dia saat ini, kata Long Chen. Dia menekankan sisa tangannya ke dahi Monian. Jantung Mo Yi berdebar kencang. Ini terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, mereka tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan diri mereka kepada Monian. Mereka semua menjadi khawatir, dalam campuran harapan dan kegelisahan. Kekuatan spiritual Long Chen perlahan memasuki lautan pikiran Monian. Itu benar-benar kosong. Saat Long Chen dengan hati-hati memasuki ruang spiritual Monian, bahkan dia sedikit gugup. Ini benar-benar berbahaya. Jika jiwanya ditarik ke Netterward, maka mengingat bahwa dia tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menyerang alam Netterpasej, dia akan dimusnahkan oleh hukum Netterward. Dia memegang kendali mutlak atas fluktuasi spiritualnya, tidak mengganggu inti lautan pikiran Monian. Inti itu adalah bola cahaya kuning tua, inti dari jiwanya. Tempat itu juga disebut Niwan. Itu bisa dianggap sedikit mirip dengan inti kristal Magical Beast. Jika kekuatan spiritualnya berfluktuasi dan mengaktifkan Niwan, maka dia akan langsung ditarik ke neraka. Apa yang ingin dia lakukan adalah sepenuhnya memasuki tubuh Monian tanpa mengganggu Niwannya. Itu pada dasarnya tidak mungkin mengingat persyaratan keras atas kekuatan spiritual seseorang. Namun, ini adalah pilihan terbaik yang Long Chen pikirkan sebelum datang ke sini. Dia memiliki keyakinan besar dalam kekuatan spiritualnya. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup adalah sebuah kebohongan. Untuk amannya, dia menyimpan sebagian dari kekuatan spiritualnya di dalam tubuhnya sendiri. Untuk jaga-jaga, mungkin dia bisa merobek jiwanya kembali jika sesuatu terjadi. Sial! Kapan kekuatan spiritual orang ini menjadi begitu kuat? Saya sudah melewati 40 persen. Melewati 50 persen dan aku tidak akan bisa mundur. Hati Long Chen menegang. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan spiritual Monian tidak begitu kuat, dan dia bisa mengambil kendali dengan setengah dari kekuatan spiritualnya. Tetapi dengan seberapa kuat kekuatan spiritual Monian sebenarnya, sepertinya dia tidak akan bisa menindaklanjuti rencana itu. Long Chen mengutuk. Kapan orang ini menjadi sangat rendah hati? Jika Long Chen tidak mengisi lautan spiritualnya, dia tidak akan dapat mencapai tujuannya. Mengepalkan giginya, Long Chen terus mengirimkan kekuatan spiritualnya, sarafnya semakin tegang. Dia harus menghindari mengganggu Niwan Monian. Akhirnya, ketika sekitar 60 persen dari kekuatan spiritualnya telah masuk, tubuh Monian bergetar sedikit. Long Chen langsung berhenti. Long Chen menghela nafas. Dia berhasil menghindari menyentuh Niwan Monian. Dia perlahan fokus pada dantian Monian, khususnya bintang raksasa. Itu adalah ruang astral Monian. Dia melihat sekelilingnya dan tidak melihat busur berburu matahari lima elemen, membuatnya memiliki sedikit harapan. Jadi Monian telah berhasil membawa lima elemen busur berburu matahari ke Netherworld bersamanya. Tampaknya Long Chen bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membawa benda ke Netherworld. Evil Moon, bisakah aku menggunakanmu sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Monian? Untuk apa kau memanfaatkanku? Hukum Netherworld tidak sesuai dengan seleraku. Menggunakan Ling Air akan lebih baik. Dia adalah tungku iblis dan bahan yang digunakan untuk membuatnya berasal dari Netherworld, kata Evil Moon. Long Chen segera menoleh ke Ling Air, yang setuju. Menggunakan tungku bulan iblis, dia memasuki ruang astral Monian. Ketika Demon Moon Furnace memasuki ruang astral Monian, ia mulai berdenyut sesuai dengan ritme tertentu. Namun, bahkan setelah waktu yang lama, tidak ada reaksi lebih lanjut. Long Chen tidak menyerah, dan Demon Moon Furnace terus berdenyut. Akhirnya, dikatakan, kakak Long Chen, ada fluktuasi yang memanggil saya. Haruskah aku pergi? Long Chen sangat senang. Belum. Lanjutkan menghubungkannya. Saya akan mengirimkan fluktuasi spiritual saya juga. Petik 2. Monian akhirnya menjawab, ini adalah ruang astral Monian, dan memiliki hubungan yang pasti dengan jiwa Monian. Menggunakan fluktuasi Demon Moon Furnace, dia mencoba menarik perhatian Monian, dan akhirnya berhasil. Ini berarti bahwa Monian benar-benar hidup. Ling Air, aku akan mempercayakan jiwaku padamu. Ketika Monian memanggilmu, bawa aku bersamamu, kata Long Chen. Baiklah. Efil Moon, kamu melindungi bagian jiwaku yang terhubung denganku di sini. Ketika saya ingin kembali, jika saya tidak memiliki kemampuan, bantu tarik saya kembali, kata Long Chen. Jangan khawatir tentang itu, kata Efil Moon. Terima kasih. Long Chen mengirim kekuatan spiritualnya mengalir ke tungku bulan iblis. Pada saat itu, auranya menghilang. Long Chen, Mo Yi, kepala keluarga, dan Liu Zhongying semuanya menangis kaget. Mereka langsung menjadi pucat seperti kertas. Long Chen telah pergi ke Neterward untuk membawa Monian kembali. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya. Suara dingin Efil Moon terdengar, mengejutkan mereka. Di dalam Demon Moon Furnace, Long Chen mengikuti fluktuasi spiritual Monian, dan dia muncul di dunia yang gelap. Long Chen, apakah itu kamu? Dari dalam kegelapan itu, suara Monian terdengar. Siapa lagi? Hantu. Pergi dari sini. Dengus Long Chen. Tidak merasakan bahaya apapun, dia melompat keluar dari Tungku Bulan Iblis. Setelah melihat Monian, dia melompat kaget. Siapa yang melakukan ini padamu? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.